Unrivalet Medicine God Season 269, itu bukan lagi milikmu. Apa yang terjadi? Bukankah naga air ini dipanggil oleh Raja Naga Banjir Hitam? Mengapa mereka malah menyerangnya? Dia adalah ahli setengah langkah Saint Sovereign Heaven, tapi dia benar-benar dipukul mundur beberapa ribu kaki oleh naga air yang dia panggil. Ini hanyalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya aku baru saja melihat Ye Yuan menggunakan mantra. Tapi bukankah Emerald Sea Divine Kons adalah harta darah kehidupan klan kerajaan Selatan Tissel? Dia tidak bisa mengetahuinya setelah memeras otaknya. Sejak Raja Naga Banjir Hitam memperoleh Keong Emerald Sea Divine, dia bisa dikatakan telah mengejutkan tujuh wilayah laut besar. Harta karun nenek moyang semacam ini juga sangat langka di tujuh wilayah laut besar. Tapi sekarang, benda ini sebenarnya tidak lagi mendengarkan perintah. Dan orang yang paling terkejut tidak lain adalah Raja Naga Banjir Hitam. Dia telah mendapatkan Emerald Sea Divine Kons selama 10 ribu tahun dan telah lama menyempurnakannya menjadi item miliknya sendiri. Tapi sebelumnya, dia benar-benar kehilangan kendali atas Keong Surga Wil Laut Zamrut. Dia tidak dapat memahami bagaimana Ye Yuan melakukannya. Baru saja, Ye Yuan yang lemah membuat Raja Naga Banjir Hitam menyadari bahwa itu adalah kesempatan terbaik untuk bergerak dan menangkap Ye Yuan. Tapi siapa yang mengira bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki langkah darurat seperti itu? Yang paling penting adalah dia memeriksa hatinya sendiri dan merasa bahwa dia tidak pernah menunjukkan permusuhan selama ini. Tapi adegan itu sebelumnya, seolah-olah Ye Yuan sudah lama mengharapkannya. Hampir tepat saat dia bergerak, Ye Yuan mengambil tindakan balasan. Mengapa? Ye Yuan memandang Raja Naga Banjir Hitam dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Saya bahkan berpikir bahwa Anda berencana untuk kembali ke Istana Naga sebelum mengambil tindakan. Baru pada saat itulah Raja Naga Banjir Hitam mengkonfirmasi bahwa Ye Yuan benar-benar mengetahuinya sejak lama, dan mengambil tindakan pencegahan sebelumnya. Alisnya sedikit berkerut dan dia berkata, Raja ini yakin bahwa aku belum pernah menunjukkan permusuhan sebelumnya. Bagaimana kamu tahu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Masih ingat terobosanku sebelum memasuki Land of Dragons Lumber. Sangat disayangkan, saya memasuki keadaan kekosongan pada waktu itu dan menjadi sangat sadar akan segala sesuatu di sini. Pada saat itu, saya mendeteksinya. Petik 2 Wajah Raja Naga Banjir Hitam jatuh, diam-diam menyesalinya. Jika dia sudah lama tahu bahwa akan seperti ini, dia tidak akan membiarkan Ye Yuan memasuki tanah tidur naga. Tapi saat itu, ranah kultifasi Ye Yuan terlalu rendah. Bahkan jika dia mengekstrak sum-sum naga, dia juga tidak berani menjamin bahwa dia akan dapat menembus ke Saint Sovereign Heaven. Siapa yang mengira bahwa pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar terjadi? Ayah Kerajaan, Kakak Ye Yuan adalah orang yang baik. Kenapa kamu ingin membunuhnya? Gadis naga kecil bergumam, ekspresinya tidak senang. Raja Naga Banjir Hitam mendengus dingin dan berkata, pada titik ini, tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Meskipun jenis ini memperoleh peluang keberuntungan yang cukup besar di Land of Dragons Lumber, saya masih belum bisa menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Sum-sum naga di tubuh bocah ini adalah obat kuat bagi raja ini. Selama raja ini menyatu dengan sum-sum naganya, secara alami aku akan mampu menembus lapisan terakhir kertas kaca jendela ini. Hanya ketika semua orang mendengar itu, mereka menyadari. Ye Yuan juga terkejut. Dia bahkan berpikir bahwa dia menghancurkan perang laut membuat raja naga banjir hitam memiliki kebencian di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar mengincar kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Nak, karena kamu sudah tahu, kamu harus memiliki kesadaran, kan? Tawarkan sum-sum nagamu, dan raja ini bisa menyelamatkan hidupmu. Bahkan, aku bahkan bisa membiarkanmu menjadi raja naga yang menganggur di wilayah Laut Selatan Tissel dan menghabiskan paru kedua hidupmu dengan nyaman, kata raja naga banjir hitam dengan dingin. Meskipun adegan ini sebelumnya sangat mengejutkan, bagaimanapun juga dia adalah Saint Sovereign Heaven setengah langkah. Bahkan jika dia tidak menggunakan Keong Emerald Sea Divine, hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia juga sangat menakutkan. Dia secara alami tidak akan berpikir bahwa Ye Yuan bisa melarikan diri. Selain itu, bukan hanya dia saja yang ingin membunuh Ye Yuan di sini. Tatapan Ye Yuan juga berubah sedikit dingin, sum-sum naga sangat penting untuk ras naga. Kekuatan garis keturunan lahir dari sum-sum naga. Tanpa sum-sum naga, itu akan setara dengan seniman bela diri yang kehilangan dunia kecil mereka, masih mengolah apa omong kosong. Meskipun tidak fatal, itu sama saja dengan menghancurkan masa depan seorang seniman bela diri. Tidak membunuh seseorang, tetapi bahkan lebih menakutkan daripada membunuh seseorang. Ayah kerajaan, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Gadis naga kecil berkata dengan marah. Raja naga banjir hitam mendengus dingin dan berkata, Jingfei, setelah ayah kerajaan menyatu dengan sum-sum naga dan menerobos ke surga berdaulat suci, aku akan menjadi raja sejati tujuh wilayah laut besar ini. Pada saat itu, kamu akan menjadi putri tujuh lautan. Aku tidak ingin menjadi putri tujuh lautan apapun. Saya hanya ingin kakak Yeyuan. Kamu tidak bisa membunuhnya. Gadis naga kecil berkata dengan keras kepala. Raja naga banjir hitam mengerutkan kening dan berkata, itu bukan terserah padamu. Hiu hitam, bawa dia pergi. Aku tidak pergi. Aku tidak pergi. Gadis naga kecil memiliki tampang keras kepala dan hendak mendesak Keong Emerald Sea Divine. Tetapi dia menemukan bahwa Keong Emerald Sea Divine itu kokoh seperti batu. Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Dia masih agak terlalu lemah di depan Raja Naga Banjir Hitam. Tanpa Keong Emerald Sea Divine, dia ditahan oleh Hiu Hitam juga masuk akal. Selesai dengan ini, Raja Naga Banjir Hitam memandang Yeyuan dan berkata dengan senyum dingin, Nak, sepertinya kamu benar-benar memperoleh cukup banyak di tanah naga tidur untuk benar-benar dapat mengendalikan Keong Surgawi Laut Zamrut. Tapi, bahkan jika raja ini tidak menggunakan Keong Emerald Sea Divine, Apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Ledakan Saat aura Raja Naga Banjir Hitam dilepaskan, tekanan mengerikan itu membuat wajah semua orang yang hadir berubah tiba-tiba. Dia adalah ahli setengah langkah Saint Sovereign Heaven. Seorang ahli alam seperti itu benar-benar puncak keberadaan di tujuh wilayah laut besar. Mereka jarang bergerak. Oleh karena itu, putra naga ini dapat dianggap telah memperluas wawasan mereka dengan melihat seseorang yang bergerak. Tapi Yeyuan tidak peduli sama sekali dan berkata sambil tersenyum, Jika kamu menggunakan Keong Emerald Sea Divine, maka aku akan menggunakannya. Raja Naga Banjir Hitam terkejut dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Kamu ingin menggunakannya. Apa dasar Anda menggunakannya? Saya telah menyempurnakan Keong Emerald Sea Divine selama 12 ribu tahun, itu telah lama menyatu menjadi satu dengan saya. Dan saat dia berbicara, Yeyuan sudah mulai membentuk segel. Raja Naga Banjir Hitam saat ini sedang berbicara sendiri ketika tiba-tiba ekspresinya berubah. Keong Emerald Sea Divine sebenarnya memiliki dorongan untuk melepaskan diri dari tubuhnya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan Keong Surga Wil Laut Zamrut lagi. Agar tidak dikendalikan oleh Yeyuan, dia sudah menyembunyikan Keong Emerald Sea Divine di dalam tubuhnya sekarang. Berengsek! Kamu! Bagaimana kamu melakukannya? Ekspresi Raja Naga Banjir Hitam berubah liar. Dia dengan putus asa memohon ke Keong Emerald Sea Divine, tetapi kendalinya atas itu masih hilang sedikit demi sedikit. Astaga! Tiba-tiba, Keong Emerald Sea Divine benar-benar terbang keluar dari tubuh Raja Naga Banjir Hitam. Melihat adegan ini, wajah semua orang berubah. Ini, bagaimana mungkin, Raja Naga Banjir Hitam sebenarnya tidak bisa mengendalikan Keong Surga Wil Laut Zamrut. Pertemuan kebetulan seperti apa yang didapat bocah itu di tanah tidur naga. Dirampas! I ini benar-benar direnggut. Keong Emerald Sea Divine berubah menjadi seberkas cahaya dan benar-benar terbang lurus ke arah Yeyuan, tergantung di depannya. Wajah Raja Naga Banjir Hitam sangat suram. Karena dia menemukan bahwa hubungan antara dia dan Keong Surga Wil Laut Zamrut benar-benar terputus. Dalam 10 ribu tahun ini, itu masih pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Setelah tingkat harta ini selesai disempurnakan, maka itu akan menyatu menjadi satu dengannya. Kecuali dia terbunuh, jika tidak, itu tidak akan bisa dilucuti sama sekali. Tapi Yeyuan benar-benar melakukannya. Yeyuan memandang Raja Naga Banjir Hitam dan berkata dengan dingin, Keong Surga Wil Laut Zamrut berasal dari negeri naga tidur. Membiarkan Anda menggunakannya selama bertahun-tahun, itu juga dianggap sebagai berkah bagi Anda. Hari ini, saya akan mengambilnya kembali. Itu bukan lagi milikmu. Saat dia berkata, Yeyuan membentuk segel lagi. Jejak yang ditinggalkan Raja Naga Banjir Hitam di Keong Surga Wil Laut Zamrut sebenarnya langsung terhapus. Of! Raja Naga Banjir Hitam tampaknya telah mengalami cedera serius, langsung memuntahkan setegup darah. Jelas, pikirannya sudah mengalami kerusakan. Dia menatap Yeyuan, dengan sepasang mata yang hampir marah, sepertinya ingin membakar Yeyuan. Bab 2692, Kekuatan Sejati Keong Emerald Sea Divine Yeyuan, aku ingin kamu mati. Raungan Raja Naga Banjir Hitam praktis membuat dasar laut mendidih. Pembangkit tenaga listrik semuanya sangat terkejut. Tentu saja, yang lebih mengejutkan mereka adalah Yeyuan benar-benar menanggalkan Keong Emerald Sea Divine. Yeyuan saat ini seperti seorang penguasa. Hal-hal yang dia berikan kepada Anda semua diambil kembali. Raja Naga Banjir Hitam benar-benar mengamuk, aura setengah langkah Saint Sovereign Heaven dilepaskan sepenuhnya. Itu hanya untuk melihat kepala naganya membuka rahangnya yang menganga. Sebuah bola ringan keluar dari mulutnya. Itulah skill sempurna dari Black Float Dragon King yang membuatnya terkenal, Dragon Flambulet. Dikatakan bahwa saat itu, dia menggunakan gerakan ini dan mengalahkan Raja Naga Gunung Hitam wilayah Laut Changsuan dengan sangat tipis. Sepertinya Raja Naga Banjir Hitam benar-benar marah. Bahkan jika Yeyuan mengendalikan Keong Emerald Sea Divine, dia juga tidak bisa lepas dari kematian. Kekuatan setengah langkah Saint Sovereign Heaven terlalu menakutkan. Petik 2 Yeyuan tidak akan berpikir bahwa dengan mengambil Keong Emerald Sea Divine, dia akan mampu mengalahkan Saint Sovereign Heaven setengah langkah, kan? Itu adalah eksistensi yang kuat yang memiliki setengah kaki melangkah ke Saint Sovereign Heaven. Petik 2 Melihat Raja Naga Banjir Hitam menggunakan keterampilan sempurnanya yang terkenal, semua orang segera menghukum mati Yeyuan. Setengah langkah Saint Sovereign Heaven, meskipun itu bukan Saint Sovereign Heaven yang asli, kekuatan mereka juga jauh dari apa yang bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengan Jade Sovereign Heavens. Dan Yeyuan hanyalah surga luhur tanpa batas yang lebih rendah. Perbedaan kedua orang itu terlalu besar. Saat Dragon Flame Bullet muncul, seluruh dasar laut terbalik. Tekanan mengerikan itu membuat semua orang mendapat tempat tidur yang luas. Yeyuan berada di tengah badai, tanpa rasa takut sedikitpun saat dia berkata dengan dingin, Raja Naga Banjir Hitam, kamu telah mendapatkan Keong Emerald Sea Divine selama bertahun-tahun dan terlihat sangat mulia. Tapi kamu hanyalah naga semu dan tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari Keong Emerald Sea Divine sama sekali. Hari ini, saya akan membiarkan Anda menyaksikan kekuatan sejati Keong Emerald Sea Divine. Tiba-tiba, kekuatan naga sejati di tubuh Yeyuan meletus. Seluruh dasar laut sepertinya memancarkan gelombang oman naga. Ekspresi anggota ras naga yang hadir tiba-tiba berubah dalam sekejap. Di bawah tekanan ini, mereka sebenarnya memiliki dorongan untuk berlutut. Kenyataannya, beberapa anggota ras naga dengan garis keturunan yang tidak murni sudah berlutut di tanah dan bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Di antara mereka bahkan termasuk pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven. Dan setelah Keong Surgawi Laut Zamrut dibanjiri dengan kekuatan naga ini, itu menjadi sangat mempesona. Tampaknya telah hidup kembali. Murid raja naga banjir hitam sedikit mengerut, matanya penuh keheranan. Dia belum pernah melihat Keong Emerald Sea Divine begitu bersemangat sebelumnya meskipun berada di tangannya selama bertahun-tahun. Iya, kegembiraan. Benda-benda surgawi memiliki roh, Keong Surgawi Laut Zamrut, tingkat harta yang menantang surga ini, secara alami bersifat spiritual. Lagi pula, setelah memiliki Keong Surgawi Laut Zamrut selama bertahun-tahun, Raja Naga Banjir Hitam Samar-Samar bisa merasakan kebahagiaan Keong Surgawi Laut Zamrut saat ini. Perasaan itu seperti penyesalan dari mutiara terang yang dilemparkan ke dalam kegelapan selama bertahun-tahun di tangannya. Pada saat ini, akhirnya mekar ke warna aslinya. Gelombang Laut Zamrut, arus yang menantang surga. Yeyuan meraung dan aliran dasar laut benar-benar berbelok ke arah lain dalam sekejap. Pada saat itu, seolah-olah seluruh lautan telah menjadi senjata Yeyuan. Di bawah toren ini, pembangkit tenaga listrik jade Soverein Heaven tidak bisa berdiri kokoh juga dan langsung tersapu oleh toren. Hanya pada saat ini, apakah mereka mengerti apa yang disebut gelombang banjir? Seperti kata pepatah, air yang bisa membawa perahu sama dengan air yang bisa menelannya. Para pelaut roh sejati ini semuanya adalah raja di dalam air. Mereka seperti ikan di dalam air. Tapi sekarang mereka saat ini merasa seolah-olah mereka berada di neraka. Perasaan tidak memiliki kendali atas diri mereka sendiri membuat mereka merasa bingung harus berbuat apa. Ekspresi raja naga banjir hitam berubah liar. Air banjir yang mencengangkan ini sebenarnya tidak kalah dengan kekuatannya. Dia mengerti bahwa ini bukan kekuatan Yeyuan sendiri, tetapi kekuatan Keong Emerald Sea Divine. Langkah Yeyuan yang memecahkan masalah besar dengan sedikit usaha digunakan terlalu menakjubkan. Kekuatan garis keturunannya adalah tuas sementara Keong Emerald Sea Divine adalah titik tumpu itu. Yeyuan menggunakan tuas ini untuk menggerakkan kekuatan seluruh dasar laut. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan raja naga banjir hitam, itu juga tidak mungkin lebih kuat dari seluruh lautan. Dia tidak penting di lautan. Peluru naga api, hancurkan untukku. Menghadapi semburan yang begitu mengejutkan, raja naga banjir hitam juga tidak memiliki metode lain dan hanya bisa melawan kekuatan dengan kekuatan. Untungnya, kekuatannya jauh lebih kuat dari Yeyuan dan dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Itu juga berkat ranah kultivasi Yeyuan yang rendah. Jika dia adalah alam surga berdaulat giyok, semburan ini bisa langsung mengubahnya menjadi pasta daging. Di bawah tatapan waspada semua orang, Dragon Flame Bullet bertabrakan bersama dengan semburan yang menakjubkan ini. Gemuruh. Ledakan dahsyat itu langsung menenggelamkan dasar laut beberapa ratus kaki. Kekuatan yang menakutkan itu secara langsung meledakan pembangkit tenaga listrik ras laut itu terbang. Bahkan jika mereka sudah menghindar sangat jauh. Raja Naga Banjir Hitam menyemburkan darah segar dengan liar dari mulutnya dan mirip dengan disambar petir. Bagaimana dia masih memiliki sikap seorang raja? Meskipun kulit Yeyuan agak pucat juga, itu bukan masalah serius. Jelas, Raja Naga Banjir Hitam dikalahkan. Ini, apakah ini kekuatan sebenarnya dari Keong Emerald Sea Divine? Itu terlalu menakutkan. Itu juga karena Yeyuan hanyalah lapisan surgawi luhur tanpa batas. Jika dia mencapai jadi Sovereign Heaven, bukankah dia akan menyapu tujuh wilayah laut besar hanya dengan mengandalkan Keong Emerald Sea Divine ini? Petik 2. Lebih dari menyapu. Bahkan jika Saint Sovereign Heaven bertemu dengannya, mereka harus memberikan tempat tidur yang luas juga, kan? Bahkan Dragon Flame Bullet tidak dapat memblokir kekuatan torrent ini. Itu terlalu menakutkan. Petik 2. Ekspresi banyak pembangkit tenaga listrik keras laut juga pucat pasi. Jelas, mereka ketakutan oleh kekuatan Keong Surgawi Laut Zamrut. Mereka secara alami tidak akan berpikir bahwa ini adalah kekuatan Yeyuan sendiri. Tapi, sama halnya dengan menggunakan Keong Emerald Sea Divine, kekuatannya benar-benar berbeda di tangan Raja Naga Banjir Hitam dibandingkan dengan di tangan Yeyuan. Ini sudah menunjukkan banyak masalah untuk memulai. Setidaknya, kekuatan naga di tubuh Yeyuan telah memperoleh pengakuan sejati dari Keong Emerald Sea Divine. Bahkan jika Raja Naga Banjir Hitam sudah memperbaikinya selama 10.000 tahun, itu juga tidak berguna. Yeyuan memandang Raja Naga Banjir Hitam dan berkata dengan nada menghina, Keong Emerald Sea Divine adalah harta nenek moyang tingkat tinggi, kekuatannya tak terbatas. Melepaskan kekuatannya dengan kekuatan garis keturunanmu, itu bahkan tidak mencapai 10 persen. Ini hanyalah mutiara cerah yang dilemparkan ke dalam kegelapan di tangan Anda. Selain itu, Keong Emerald Sea Divine masih memiliki banyak kegunaan yang brilian, tetapi Anda tidak memahaminya sama sekali. Seolah mengkonfirmasi kata-kata Yeyuan, Keong Emerald Sea Divine berputar di sekitar Yeyuan. Seolah-olah itu adalah peri yang hidup. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Bahkan orang bodoh juga dapat mengatakan bahwa Keong Emerald Sea Divine benar-benar menemukan rumahnya sekarang. Kulit Raja Naga Banjir Hitam pucat, dengan keputus asaan yang tak terlukiskan di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar kalah total. Yeyuan berkata dengan dingin, Selesai berkata, Yeyuan membentuk segel dengan tangannya lagi, Keong Emerald Sea Divine meletus dengan kekuatan yang menakutkan sekali lagi. Kali ini, itu adalah pukulan terakhir. Meninggalkan musuh setengah langkah Saint Sovereign Heaven bukanlah gaya Yeyuan. Jangan, kakak Yeyuan. Tepat pada saat ini, gadis naga kecil tiba-tiba menangis. Gerakan Yeyuan tiba-tiba menjadi kaku dan dia melihat ke arah Jingfei. Gadis naga kecil menangis saat dia berteriak, Kakak Yeyuan, aku mohon. Tolong jangan bunuh ayah kerajaan saya. Dia, dia ayah kerajaan terbaik di dunia. Ketika Yeyuan mendengar ini, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Meskipun gadis ini suka bermain-main, dia masih belum dewasa. Sebelumnya, ketika Raja Naga Banjir Hitam ingin membunuhnya, dia bahkan angkat bicara untuk menghentikannya. Dapat dilihat bahwa karakternya tidak buruk. Sekarang, Yeyuan tidak bisa menahan perasaan sedikit bermasalah. Bab 2693, kembali ke pemilik asli. Yeyuan terdiam, semua orang menatapnya dengan ekspresi rumit. Siapa yang mengira bahwa dengan melakukan perjalanan ke tanah tidur naga, lapisan surga wiluhur tanpa batas yang sangat kecil ini benar-benar dapat memutuskan hidup dan mati tujuh raja besar. Setelah hening sejenak, Yeyuan berkata dengan dingin, baiklah, aku bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi hukuman mati bisa dihindarkan, hukuman tidak bisa lepas. Raja Naga Banjir Hitam, lumpuhkan kultifasimu sendiri, lalu aku bisa melepaskanmu. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di Tissel South Sea Region dan menjadi Raja Naga yang menganggur. Ekspresi Raja Naga Banjir Hitam berubah dan dia memarahi dengan marah, sebaiknya kau bunuh aku. Yeyuan berkata dengan dingin, jika kamu tidak mau, maka aku hanya bisa melakukannya sendiri. Itu hanya untuk melihatnya membaca mantra. Keong Emerald Sea Divine diaktifkan lagi. Ledakan. Ratusan naga air tiba-tiba mengembun di laut dalam. Setiap naga air memiliki budidaya surga berdaulat diok. Ratusan pembangkit tenaga listrik jadi sovereign heaven, konsep macam apa itu? Saat itu, ketika alian sipil mengepung sekte surgawi aman bela diri, mereka hanya memobilisasi sekitar 100 pembangkit tenaga listrik surga berdaulat diok. Tapi Yeyuan langsung memanggil lebih dari 100 naga air. Bang, bang, bang. 100 naga air membombardir Raja Naga Banjir Hitam dengan liar, membuat ekspresi semua orang berubah dari menonton lagi. Arus deras tadi, melawan 100 naga air ini, adalah dua jenis benturan yang berbeda. Tapi tanpa ragu, mereka berdua sangat kuat. Selain itu, lebih dari 100 naga air ini tidak sepenuhnya kacau. Metode bertarung mereka jauh lebih kuat daripada yang dipanggil Raja Naga Banjir Hitam dan Gadis Naga Kecil. Terlalu kuat, level yang benar-benar berbeda. Raja Naga Banjir Hitam hanya bisa memanggil beberapa naga air dengan kekuatan yang sama dengannya saat dia menggunakan Keong Emerald Sea Divine. Tapi Yeyuan memanggil ratusan naga air yang bahkan lebih tinggi darinya sekaligus. Ini disebut disparitas. Itu benar, Yeyuan pasti memiliki garis keturunan naga sejati. Saya tidak menyangka bahwa garis keturunan naga sejati benar-benar muncul di tujuh wilayah laut besar saya. Surga dari tujuh wilayah laut besar akan berubah. Petik 2 Pada saat ini, mereka semua menyadari bahwa kemunculan Yeyuan, naga sejati ini, akan membuat pengaturan tujuh wilayah laut besar mengalami perubahan besar. Jika Yeyuan memiliki niat untuk mencari hegemoni, dia bahkan bisa mendominasi tujuh wilayah laut besar sekarang dan menjadi Raja Tujuh Lautan. Raja Naga Banjir Hitam terluka parah sejak awal. Di tengah pemboman liar, dia masih hampir tidak bisa bertahan di awal. Tapi kemudian, dia menyerah sepenuhnya. Setelah pengeboman tanpa pandang bulu, Raja Naga Banjir Hitam langsung menjadi cacat. Dia tenggelam ke dasar laut, auranya sangat lemah. Yeyuan tiba di depan Raja Naga Banjir Hitam dan berkata dengan dingin, kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri untuk ini, tidak bisa menyalahkanku. Kakak Yeyuan, harus. Haruskah kamu melakukan ini? Gadis naga kecil berkata sambil menangis. Itu masih pertama kalinya Yeyuan melihat tahun di mata gadis ini. Namun, dia masih berkata dengan kejam, ini adalah garis bawahku. Jika dia tidak lumpuh, maka kita hanya bisa jatuh dan menjadi musuh. Kamu harus tahu, insiden ini tidak dimulai olehku. Raja Naga Banjir Hitam dan yang lainnya diam seperti jangkrik di musim dingin saat ini. Bukannya mereka tidak ingin mengambil tindakan, tetapi Yeyuan terlalu kuat. Yeyuan yang memiliki Keong Emerald Sea Divine, kekuatannya sudah cukup untuk menggulingkan seluruh Tissel South Royal Clan. Tolong beritahu, siapa yang bisa menolak ratusan naga air surga berdaulat giyok ini. Gadis naga kecil menangis dengan sedih, tetapi dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Oke. Yeyuan juga tidak menyangka bahwa gadis naga kecil benar-benar menganggupkan kepalanya saat ini. Dia bahkan berpikir bahwa dia akan jatuh dan menjadi musuh gadis ini karena Raja Naga Banjir Hitam. Namun, bahkan jika dia membunuh Raja Naga Banjir Hitam, dia juga tidak akan mempersulit gadis naga kecil. Yeyuan sedikit menganggup dan tidak berbicara omong kosong juga, langsung naik dan melumpuhkan budidaya Raja Naga Banjir Hitam. Melihat Raja Tujuh Lautan menjadi lumpuh, ekspresi masing-masing dan setiap pembangkit tenaga listrik ras laut yang hadir sedikit berubah. Itu adalah salah satu dari tujuh orang terkuat di tujuh lautan. Tapi ada juga beberapa putra naga yang memiliki sedikit kesombongan yang melintas di mata mereka. Mereka tahu bahwa fondasi Yeyuan tidak berada di laut dan dia pasti akan kembali ke pantai. Oleh karena itu, setelah Raja Naga Banjir Hitam dilumpuhkan, penurunan klan Kerajaan Selatan Tissel sudah menjadi tak terelakkan. Tissel South Sea Region adalah yang paling dekat dengan daratan. Bisa dikatakan sebagai wilayah laut yang paling makmur. Wilayah laut lainnya memiliki niat untuk merambahnya sejak lama. Hanya saja karena kekuatan Raja Naga Banjir Hitam, mereka tidak berani mengambil tindakan selama ini. Tapi sekarang, Raja Naga Banjir Hitam sudah lumpuh. Kesempatan datang sekarang. Paman Hiu Hitam, bawa ayah kerajaan, ayo kembali. Gadis naga kecil sudah berhenti menangis saat ini dan memerintahkan Hiu Hitam tanpa ekspresi. Dia tidak melihat banyak kebencian di mata gadis naga kecil. Tapi dia merasa gadis naga kecil sepertinya sudah dewasa saat ini. Gadis naga kecil itu menyenangkan, tapi dia tidak bodoh. Dia tahu apa yang harus dihadapi klan Kerajaan Selatan Tissel sekarang karena Raja Naga Banjir Hitam Lumpuh. Karena itu, dia harus menjadi kuat. Itu tidak tenang dan tenang di laut. Pertikaian terbuka dan rahasia tujuh klan Kerajaan Besar tidak pernah berhenti sebelumnya. Di masa lalu, ada Raja Naga Banjir Hitam yang menekan yang lain. Oleh karena itu, gadis naga kecil bisa menjalani kehidupan tanpa beban. Tapi sekarang, saudara laki-lakinya, ibunya, semua membutuhkannya untuk melindungi mereka. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya yang mengalir melintas. Keong Emerald Sea Divine berhenti di depannya. Gadis naga kecil menatap Yeyuan dengan heran, tidak yakin apa artinya. Ketika yang lain melihat adegan ini, ekspresi mereka juga sangat berubah. Kakak Yeyuan, kamu. The Emerald Sea Divine Cons adalah milikmu sejak awal. Saya mengembalikannya kepada anda sekarang. Dengan kekuatan garis keturunan anda saat ini, jika anda mengendalikan Keong Emerald Sea Divine, kekuatan anda tidak akan lebih lemah dari setengah langkah Saint Sovereign Heaven. Saya juga meninggalkan metode mengendalikan Keong Emerald Sea Divine di dalam. Dengan kecerdasanmu, kamu seharusnya bisa mempelajarinya dengan sangat cepat. Berbicara sampai di sini, tatapan Yeyuan menjadi gelap dan menyapu wajah banyak pembangkit tenaga listrik dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, anda adalah Raja Naga Baru Klan Kerajaan Selatan Tissel. Ekspresi para putra naga yang membuat rencana mau tak mau berubah drastis saat ini. Mereka memandang Yeyuan dengan ekspresi yang tidak bisa dipahami, tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Itu adalah harta Nenek Moyang. Harta Nenek Moyang, itu adalah harta yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Dia benar-benar dengan santai memberikannya kepada gadis naga kecil. Gadis naga kecil juga menatap Yeyuan dengan ekspresi terkejut, seolah-olah dia tidak mengenalnya. Dia juga tidak menyangka bahwa Yeyuan benar-benar mengembalikan Keong Emerald Sea Divine padanya. Sebelum itu, gadis naga kecil selalu percaya bahwa Keong Emerald Sea Divine adalah miliknya. Tapi sekarang, dia sudah mengerti, Keong Emerald Sea Divine hanya milik negeri naga tidur. Dan warisan Land of Dragons Lumber telah sepenuhnya diakuisisi oleh Yeyuan. Oleh karena itu, Keong Emerald Sea Divine milik Yeyuan. Kekuatan yang dilepaskan oleh Keong Emerald Sea Divine di tangan Yeyuan, jauh lebih besar daripada yang dilepaskan di tangannya. Yeyuan yang memiliki Keong Emerald Sea Divine setara dengan tiba-tiba memajukan ranah kultifasi utama, dan bahkan bisa mengalahkan pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven. Kesempatan keberuntungan yang begitu besar, dia sebenarnya tidak menginginkannya. Tidak mungkin hal semacam ini terjadi pada siapapun. Tapi, Yeyuan melakukannya. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, Kakak Yeyuan, ini milikmu. Aku tidak bisa menerimanya. Yeyuan tersenyum dan berkata, Ambil Keong Emerald Sea Divine milik laut. Itu hanya bisa melepaskan kekuatan terbesarnya di laut. Mengikuti saya untuk mendarat, itu bahkan tidak akan bisa melepaskan setengah dari kekuatannya. Karena itu, lebih baik untuk mengikuti Anda. Selanjutnya, tanpa itu, Anda tidak akan dapat melindungi ayah kerajaan dan ibu kerajaan, serta saudara kandung Anda. Jadi, tidak perlu menolakku. Mata gadis naga kecil mau tidak mau menjadi basah, menganggupkan kepalanya keras pada Yeyuan. Bab 2694, melawan generasi sebelumnya. Itu di sini. Yeyuan melihat kedua pulau di depan dan tenggelam dalam pikirannya. Di antara kedua pulau itu tampak sekilas langit. Penampilan itu jelas sedang dibela oleh seseorang dengan pedang. Saat ini, Yeyuan sangat jauh dari pulau itu. Tapi energi pedang yang membuat jantung berdebar samar datang dari sana. Seorang pelaut berkepala naga dan bertubuh manusia berdiri di samping Yeyuan. Siapa lagi kalau bukan Raja Naga Banjir Hitam? Lebih dari setahun telah berlalu sejak perjalanan ke negeri naga tidur. Yeyuan tidak segera meninggalkan wilayah Laut Selatan Tissel, tetapi menahan benteng di Istana Naga selama setahun, menstabilkan situasi di Tissel South. Raja Naga Banjir Hitam membenci Yeyuan sampai ke tulang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang perilaku dan perilaku Yeyuan. Saat ini, dia sudah menjadi lumpuh dan hanya bisa pasrah pada takdir. Setelah tinggal untuk waktu yang lama, pemahaman Yeyuan tentang perlombaan laut juga menjadi lebih baik. Belum lama ini, Yeyuan mengetahui dari Hiu Hitam bahwa lebih dari 10.000 tahun yang lalu, sebuah pembangkit tenaga manusia pernah melintasi tujuh wilayah Laut Besar dan berangkat ke selatan. Pada saat itu, itu menyebabkan kegemparan hebat di tujuh wilayah Laut Besar. Sebenarnya, tujuh wilayah Laut Besar saat itu tidak seperti situasi saat ini. Mereka berada di bawah kekuasaan tiga Saint Sovereign Heavens. Munculnya pembangkit tenaga listrik manusia itu memicu serangan bersama oleh tiga surga Saint Sovereign yang agung. Akibatnya, empat Saint Sovereign Heavens yang agung membuka pertempuran besar di bentangan wilayah Laut tempat Yeyuan berdiri. Pembangkit tenaga manusia membunuh tiga Saint Sovereign Heavens yang agung di sini sendirian dengan satu pedang. Pulau ini terbelah oleh tebasan satu pedang pembangkit tenaga listrik manusia. Sejak itu, tujuh wilayah Laut Besar telah jatuh ke dalam kekacauan. Hanya sampai kemudian tujuh Saint Sovereign Heavens setengah langkah besar bangkit, tujuh wilayah Laut Besar pulih ke situasi mereka saat ini. Itu benar, itu di sini. Pertempuran hebat itu menimbulkan sensasi hebat di seluruh tujuh wilayah Laut Besar. Saat itu, saya hanyalah surga sublim tanpa batas yang lebih rendah dan memiliki keberuntungan untuk menyaksikan pertempuran besar itu. Pembangkit tenaga manusia itu terlalu kuat. Menyebut orang itu, Raja Naga Banjir Hitam masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya sekarang. Orang harus tahu, pertempuran manusia dengan ras laut di lautan adalah kerugian besar untuk memulai. Tetapi orang itu menekan tiga surga Saint Sovereign yang agum dari awal hingga akhir. Kekuatan semacam itu hampir membuat orang putus asa. Tatapan Yeyuan berkedip tak tentu, dia memikirkan seseorang. Zuo Bufan Menghitung dari waktu, tampaknya persis apa yang terjadi setelah hilangnya Zuo Bufan. Ada legenda pada waktu itu bahwa Zuo Bufan berjalan menuju laut dan pergi. Hanya saja orang-orang tidak tahu apakah itu cerita asli atau palsu. Tapi melihat sekarang, mungkin ini benar-benar terjadi. Yeyuan tidak bisa memikirkan siapapun yang memiliki kemampuan ini selain Zuo Bufan, untuk dapat mengalahkan tiga ras laut besar Saint Sovereign Heavens dengan kekuatannya sendiri. Tiba-tiba, Yeyuan melangkah maju dan berjalan menuju pulau itu. Ekspresi Raja Naga Banjir Hitam berubah, dan dia berkata, Kamu tidak bisa pergi. Energi pedang itu dipenuhi dengan kekuatan Grid Dao. Itu telah tinggal di pulau ini selama lebih dari 10.000 tahun dan masih belum terlalu membusuk hingga saat ini. Bahkan kami, Saint Sovereign Heavens setengah langkah ini, tidak dapat memasuki pusat energi pedang juga. Jika kamu pergi, kamu akan mati tanpa kuburan. Yeyuan mengabaikannya dan terus maju. Semakin jauh dia maju, semakin dingin energi pedang itu. Desir. Sebuah luka tergores di wajah Yeyuan, darah segar menetes. Namun, Yeyuan tidak menyadari dan terus maju. Dan niat pedang di tubuhnya benar-benar tanpa sadar merembes keluar dari tubuhnya, berubah menjadi bibit kecil. Ketika Raja Naga Banjir Hitam melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan sombong, tidak mendengarkan nasihat orang tua, penderitaan ada di depan. Bagaimana kekuatan Saint Sovereign Heaven bisa menjadi seperti yang dapat Anda bayangkan. Tapi sebaiknya kau diretas menjadi daging cincang dengan maksud pedang ini. Raja Naga Banjir Hitam berkonflik tentang Yeyuan saat ini. Dia berharap Yeyuan pergi dan mati dari lubuk hatinya. Tapi, situasi Tissel South Sea Regen saat ini juga memang membutuhkannya untuk stabil. Dalam pandangannya, tindakan Yeyuan tidak berbeda dengan mencari kematian. Bahkan jika dia mengendalikan Keong Emerald Sea Divine untuk mengalahkannya, di bawah niat pedang ini, dia masih tidak berarti seperti semut. Di lautan kesadarannya, Mitian berkata, sungguh energi pedang yang mendominasi, kamu tidak bisa masuk. Jelas, dia juga merasakan niat pedang yang menakjubkan ini dan terbangun dari tidur nyenyaknya. Aku tahu, kata Yeyuan dingin. Kamu akan mati seperti ini, kata Mitian. Aku tidak akan melakukannya. Saya ingin melihat sampai titik mana saya bisa berjalan, kata Yeyuan. Yeyuan tidak meremehkan kemampuannya sendiri, tetapi dia tidak sombong sampai dia berpikir bahwa dia bisa dibandingkan dengan Zuo Bufan saat ini. Tapi, mengenai sosok legendaris ini, ia memang sangat ingin memperluas ilmunya. Berjalan sampai di sini, Yeyuan pada dasarnya sudah memastikan bahwa niat pedang ini memang ditinggalkan oleh Zuo Bufan. Karena niat pedang ini agak mirip dengan Luo Yunxing. Yang paling dikagumi dan dihormati Luo Yunxing dalam hidupnya adalah Zuo Bufan. Jadi, dia juga mengikuti jalan Zuo Bufan. Hanya saja niat pedang Luo Yunxing terlalu kurang jika dibandingkan dengan Zuo Bufan. Energi pedang menjadi lebih ganas dan ganas, dan semakin padat, hampir tidak dapat dihindari. Luka di tubuh Yeyuan menjadi semakin banyak. Dia dengan hati-hati merasakan aliran niat pedang, merasakan niat pedang yang mendominasi dan tak tertandingi ini. Yeyuan sangat tergerak. Zuo Bufan memang layak menjadi eksistensi yang bisa menguasai benua Rain Clear. Terlalu kuat. Niat pedang Yeyuan seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang cerah di depan niat pedang ini. Niat pedang ini terlalu murni, terlalu agung. Terlalu kuat. Kekuatan semacam ini adalah kekuatan yang tidak masuk akal. Tidak peduli seberapa hebat kemampuanmu, aku akan memotongnya dengan satu pedang. Selama lebih dari 10.000 tahun, niat pedang mengembun dan tidak menyebar. Bisa dilihat betapa kuatnya niat pedang ini. Semakin jauh ke depan, semakin kuat kekuatan yang menindas. Niat pedang adalah yang kedua, tetapi Yeyuan merasakan keinginan yang menakjubkan dari niat pedang. Ini adalah akar dari kekuatan Zuo Bufan. Namun, ini juga membangkitkan kebanggaan Yeyuan. Pada saat ini, Yeyuan benar-benar memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Seluruh keberadaannya digunakan untuk merasakan niat pedang. Niat pedang yang mengejutkan ini melesat di sekitar pulau, tampaknya tidak teratur dan tidak sistematis. Tapi Yeyuan juga mahir dalam pedang dao. Dia bisa merasakan undulasi aturan yang samar-samar terlihat di dalamnya. Ini adalah pedang dao. Ini adalah dunia pedang. Bagaimana mungkin itu tidak teratur dan tidak sistematis. Delapan pedang yang berubah sepenuhnya mekar pada saat ini. Mereka membuka pertukaran hirup pikup dengan niat pedang Zuo Bufan. Tapi tangan Yeyuan mencengkeram cabang. Pedang transformasi ke sembilan. Pada saat ini, Yeyuan mendesak pedang daonya secara ekstrim. Dia saat ini dalam situasi seolah-olah bertarung dengan lawan yang tidak terlihat, situasi pertempuran yang sengit hingga ekstrim. Jauh di sana, Raja Naga Banjir Hitam menyaksikan sampai raut wajahnya berubah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Yeyuan akan benar-benar kuat sedemikian rupa. Selanjutnya, jalan yang Yeyuan tutupi saat ini sudah jauh melebihi pembangkit tenaga listrik surga berdaulat giyok biasa. Tempat ini adalah tempat legendaris tujuh wilayah laut besar. Setiap tahun, ada pembangkit tenaga listrik dan jenius yang datang ke sini untuk menantang niat pedang. Tapi sangat sedikit yang bisa bertahan. Dalam 10.000 tahun ini, banyak pembangkit tenaga jenius bermunculan di perlombaan laut juga. Pernah ada seorang jenius yang memiliki harapan yang sangat tinggi untuk mencapai Saint Sovereign Heaven. Ketika dia berada di puncak surga berdaulat giyok, dia datang untuk menantang niat pedang di sini. Pada akhirnya, dia jatuh di tempat yang masih 10.000 kaki jauhnya dari pulau itu. Menginjak pulau dan memasuki celah itu, tempat itu adalah tempat niat pedang berada di puncak kekuatannya. Dan saat ini, Yeyuan berada 15.000 kaki dari pulau. Hasil ini sudah membuat banyak jade Sovereign Heavens berkeringat karena malu. Bab 2695 di luar laut. Sekitar 15.000 kaki, itu seharusnya menjadi batasnya. Raja Naga Banjir Hitam memandang Yeyuan dan berkata dengan pasti. Karena dia melihat bahwa Yeyuan saat ini sudah sangat tegang. Dia praktis tidak bisa maju lagi. Tempat ini adalah hambatannya. Memang, niat pedang di ketinggian 15.000 kaki sudah mencapai batas Yeyuan. Tapi Yeyuan saat ini tidak menyadarinya. Luka-luka di tubuhnya berangsur-angsur meningkat, tetapi seolah-olah dia tidak bisa merasakannya. Yeyuan saat ini sangat bersemangat. Membongkar gerakan yang terlihat, sepertinya dia sedang bertarung dengan Zuobufan. Menyelesaikan niat pedang pihak lain sudah menjadi kegembiraannya. Bahkan dia juga tidak menyadari bahwa dia telah memasuki keadaan pencerahan yang tiba-tiba. Dalam satu tahun plus ini, meskipun ranah kultifasi Yeyuan menerobos ke lapisan surgawi luhur tanpa batas, aturan pedang daunnya tidak menerobos. Semakin jauh di belakang, semakin sulit untuk memahami kekuatan aturan. Seringkali, ketika mencapai tahap akhir, pemahaman aturan akan sangat tertinggal di belakang ranah kultifasi. Pada saat itu, potensi seseorang juga akan terkuras. Bahkan ingin sedikit menembus ranah kultifasi sangat sulit. Tapi saat ini, aturan pedang daunnya sepertinya sudah siap untuk dikeluarkan atas panggilannya, dan akan segera mencapai level ketiga. Di bawah tekanan kuat dunia luar, aturan pedang daun Yeyuan menjadi semakin lembut. Ledakan. Tiba-tiba, aturan pedang daunnya tampak seperti banjir yang menghancurkan bendungan, tiba-tiba menyembur keluar. Aturan pedang daun, tingkat ketiga. Namun, aturan pedang daun yang dipahami Yeyuan berbeda dari aturan pedang daun Zuo Bufan. Pedang adalah daun hebat, mencakup segalanya. Pedang Zuo Bufan tak tertandingi dan mendominasi. Apa yang dikejarnya adalah kekuatan ekstrim. Pedangnya murni sampai ekstrim. Itu adalah sejenis pedang yang meninggalkan segalanya, terus maju dalam setiap upaya. Jika dewa diblokir, bunuh dewa. Blok Buddha, bunuh Buddha. Tapi apa yang Yeyuan pahami adalah makna mendalam dari alam semesta. Menurunkan langit dan bumi dengan pedang. Satu pedang, satu dunia. Pedang Zuo Bufan tampak menakutkan, tetapi juga memiliki kekurangan. Begitu dia bertemu dengan individu yang benar-benar kuat, kekuatan ekstremnya akan dengan mudah menderita kekalahan telak. Inilah yang disebut mudah dipatahkan jika terlalu keras. Sementara aturan pedang Dao Yeyuan mungkin tidak begitu kuat dalam hal kekuatan, tetapi menang terus-menerus tanpa henti. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Kecerdasan dalam berbagai taktik tergantung pada kecerdasan ibu. Sama seperti saat ini, saat pembukaan Yeyuan meledak, itu menjadi tak terbendung. Energi pedang di ketinggian 15 ribu kaki benar-benar tidak dapat menghentikannya lagi. Astaga! Sosoknya bergerak lagi, melaju kencang menuju antara dua pulau. Ketika Raja Naga Banjir Hitam melihat adegan ini, dia tercengang karena terkejut. Orang ini benar-benar memahaminya. Bocah ini memiliki kemampuan pemahaman yang mengejutkan. Sungguh kemauan yang kuat. Hampir pada saat yang sama, Raja Naga Banjir Hitam dan Mitian berseru dengan kekaguman. Mendapatkan pencerahan tentang Dao pada saat antara hidup dan mati, mudah untuk dibicarakan, tetapi melakukannya sama sulitnya dengan naik ke surga. Karena itu antara hidup dan mati, satu kesalahan langkah dan itu akan menjadi hasil dari binasa dan Dao menghilang. Lebih jauh lagi, mereka yang dapat kembali dari keadaan ekstrim semacam itu adalah minoritas. Metode terobosan semacam ini baik-baik saja sesekali. Tapi, terlalu banyak upaya dan itu pasti akan berakibat kematian. Tetapi bagi Ye Yuan, itu sudah cukup banyak dijalankan. Tiba-tiba, kecepatan Ye Yuan melonjak, memasuki 10.000 kaki dengan sangat cepat. 10.000 kaki, ini sudah menjadi batas untuk surga berdaulat giyok. Bahkan Saint Sovereign Heaven setengah langkah seperti Raja Naga Banjir Hitam paling banyak hanya bisa maju 3.000 kaki lagi. Langkah Ye Yuan sudah merupakan hasil yang membakar dunia. Tapi langkah Ye Yuan tidak berhenti. Dia masih maju. 9.000 kaki 8.000 kaki 5.000 kaki 3.000 kaki 1.000 kaki Meskipun kecepatannya semakin lambat, Ye Yuan masih bergegas ke tempat 1.000 kaki pada akhirnya. Raja Naga Banjir Hitam membuka mulutnya lebar-lebar, dengan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Dunia menakutkan macam apa yang telah dicapai oleh aturan pedang dao orang ini. Kulit Ye Yuan sudah lama terkelupas dan dagingnya robek, darah segar menetes. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia terus bergerak menuju celah langkah demi langkah. Energi pedang dingin yang menusuk hampir menghancurkannya. Tapi dia dengan keras kepala bertahan. 800 kaki 700 kaki 100 kaki 90 kaki 10 kaki Off Ye Yuan menyemburkan seteguk darah segar dengan liar, hampir pingsan. Dia sudah berdiri di pintu masuk celah. Tapi, energi pedang di dalamnya terlalu menakutkan. Satu langkah lagi, tapi seperti surga dan bumi. Ye Yuan percaya bahwa jika dia berani mengambil langkah maju, dia pasti akan diiris menjadi daging cincang oleh energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Wah, kamu sudah sangat kuat. Ada celah antara dua alam kultivasi utama di antara kalian. Kata Mi Tian. Men, aku tahu. Ye Yuan menganggup dan berkata. Kamu tidak bisa maju lagi. Jika anda melangkah lebih jauh, saya tidak bisa menyelamatkan anda juga. Bocah yang meninggalkan bekas luka pedang ini terlalu kuat. Kata Mi Tian. Men, aku tahu. Ye Yuan menganggup lagi dan berkata dengan sangat tenang. Hanya ketika dia melihat Ye Yuan memiliki niat untuk mundur, Mi Tian menenangkan pikirannya. Namun, keheranan di hatinya sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saints of Rainhaven yang meninggalkan bekas luka pedang itu benar-benar memiliki bakat yang menakjubkan. Tapi pemuda di depannya ini tidak sedikit lebih buruk. Hanya saja, ini adalah dua jenius dari dua era, tetapi mereka bertukar pukulan di sini dengan cara seperti itu. Bahkan dia tidak bisa menilai siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah juga. Namun, dia tidak merasa bahwa Ye Yuan kalah. Sebaliknya, Ye Yuan memberinya terlalu banyak kejutan menyenangkan hari ini. Saat itu, sosok Ye Yuan mundur secara eksplosif. Segera, dia kembali ke sisi Raja Naga Banjir Hitam. Menelan pil surgawi, dia berkata dengan dingin, apakah kamu merasa dia bisa mencapai sisi lain laut? Raja Naga Banjir Hitam dibawa kembali dan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sangat kuat, tetapi tujuh wilayah laut besar hanyalah sebidang kecil tanah. Masih ada pembangkit tenaga super yang tak terhitung jumlahnya di depan. Bahkan ada eksistensi yang lebih kuat dari Saint Sovereign Heaven. Tidak mungkin baginya untuk mencapai sisi lain dari laut. Tidak, dia pasti bisa. Saat suara Raja Naga Banjir Hitam jatuh, Ye Yuan segera membalas. Raja Naga Banjir Hitam mencibir dan berkata, kamu bukan orang laut. Anda tidak tahu teror di depan. Tidak peduli seberapa kuat kalian sebagai manusia, juga mustahil untuk menyeberangi lautan dan mencapai pantai lain. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, yang lain tidak bisa, tapi dia pasti bisa. Tentu saja, saya pasti bisa juga. Mungkin, kita akan bisa bertemu di masa depan. Orang ini meninggalkan kekacauan yang mengerikan bagi saya. Ketika saya melihatnya di masa depan, saya pasti akan mencari penjelasan darinya. Petik 2 Raja Naga Banjir Hitam memasang wajah tercengang, tidak tahu dari mana kepercayaan diri orang ini berasal. Saint Sovereign Heavens memang Raja Laut. Tapi laut itu terlalu luas. Eksistensi yang lebih kuat dari Saint Sovereign Heavens masih ada. Keyakinan yang tidak dapat dijelaskan ini benar-benar terkutuk. Namun, dia juga menyadari bahwa Ye Yuan juga ingin menginjak ombak dan pergi di masa depan dan mencapai pantai lain. Huhu, lanjutkan. Kamu pergi. Yang terbaik adalah kamu mati di laut. Raja Naga Banjir Hitam berkata dengan senyum dingin. Dia tidak akan pernah menyembunyikan kebenciannya di depan Ye Yuan. Dia tahu bahwa menyembunyikannya juga tidak berguna. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, aku pasti akan pergi. Tapi aku punya firasat bahwa Jingfei gadis itu akan pergi di masa depan juga. Tujuh wilayah laut besar terlalu kecil dan tidak bisa menjebaknya di sini. Ye Yuan telah lama mengetahui bahwa bakat Jingfei terlalu banyak membuat tujuh wilayah laut besar terlempar. Sebelum bertemu dengannya, Mi Tian sudah berencana menunjuk Jingfei untuk membawanya pulang. Hanya saja kemunculannya yang tiba-tiba membuat Mi Tian berubah pikiran. Dapat dilihat dari sini bahwa hasil terburuk Jingfei di masa depan juga akan mencapai ranah naga sejati. Bab 2696, Latar Belakang Besar. Tiga tahun kemudian, gadis naga kecil Jingfei menerobos ke surga berdaulat Giok dalam satu pukulan, mengejutkan tujuh wilayah laut besar. Dan kinaganya juga berhasil berevolusi ke segmen ke-9. Ditambah dengan Emerald Sea Divine Cons, kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan Saint Sovereign Heaven setengah langkah, atau bahkan lebih kuat. Pada hari ini, Ye Yuan mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Kakak Ye Yuan, terima kasih. Gadis naga kecil berkata dengan ekspresi rumit. Ye Yuan ditempatkan di Tissel South Sea Region selama tiga tahun, membuat enam klan kerajaan besar tidak berani bertindak gegabuh tanpa pertimbangan yang matang. Bagi Ye Yuan, itu memang melakukan segala yang mungkin dilakukan secara manusiawi untuk membantu. Bagaimanapun, Raja Naga Banjir Hitam dilumpuhkan, dialah yang pertama kali memprovokasi Ye Yuan. Jika itu orang lain, mereka mungkin langsung membantai seluruh klan kerajaan selatan Tissel. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jangan bertingkah seperti orang dewasa, kamu masih anak-anak. Berkultivasi dengan baik, tujuh wilayah laut besar terlalu kecil, luar adalah panggung Anda. Jika Anda merasa bosan, datanglah ke Heavenly South City untuk mencari saya dan bermain. Serangga rakus di hati gadis naga kecil sepertinya telah terpikat tiba-tiba dan dia berkata dengan terkejut, Kakak Ye Yuan, apakah yang kamu katakan benar? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tentu saja itu benar. Kekuatan Anda saat ini cukup untuk menghalangi klan kerajaan lainnya. Bahkan jika Anda keluar dan bermain sesekali, mereka tidak akan berani bergerak tanpa pertimbangan yang matang juga. Tentu saja, jika mereka benar-benar berani bertindak gegabuh tanpa berpikir matang, aku akan mengikutimu kembali untuk menghancurkan mereka. Gadis naga kecil berada di samping dirinya sendiri dengan gembira dan berkata, Kakak Ye Yuan adalah yang terbaik. Ye Yuan melihat penampilan gadis naga kecil dan mengangguk sambil tersenyum tipis. Ini adalah bagaimana gadis naga kecil awalnya terlihat. Beberapa tahun ini sangat mencekiknya. Melihat penampilannya yang seperti dibebaskan dari beban berat, Ye Yuan juga agak lega. Kembali ke daratan, sebelum mencapai Camp South City, Ye Yuan sudah merasakan ada yang tidak beres. Dalam perjalanan, dia telah diserang oleh beberapa gelombang roh sejati. Selanjutnya, semakin dekat dia ke Camp South City, semakin banyak roh sejati yang dia temui. Tentu saja, alam kultifasi roh sejati ini tidak tinggi. Mereka tidak menimbulkan ancaman besar bagi Ye Yuan. Ye Yuan sedikit terkejut. Mungkinkah beberapa peristiwa tak terduga terjadi di Camp South City ini? Di wilayah ini, mereka sebagian besar diserbu oleh ras laut. Jarang ada arwah sejati yang berani keluar dan memberontak. Lalu dari mana datangnya roh-roh sejati ini? Dengan keraguan di benaknya, Ye Yuan mau tidak mau mengambil langkah. Mendekati Camp South City, Ye Yuan mau tidak mau menghirup udara dingin. Di bawah tembok kota, itu penuh sesak dengan roh-roh sejati. Jumlahnya tidak mungkin dihitung. Roh-roh sejati ini mengepung Camp South City dengan erat dan melancarkan serangan dengan hirup ikuk. Kota tenang South City melindungi Grand Array sudah dalam situasi genting di bawah serangan hirup ikuk. Ye Yuan bahkan bisa melihat suyi mondar-mandir seperti semut di atas wajan panas di atas tembok kota. Apa yang sebenarnya terjadi? Kota selatan yang tenang dekat dengan laut, mengapa ada begitu banyak roh sejati? Berbicara secara logis, hanya ada miriat Demons Mountain yang memiliki begitu banyak roh sejati. Mungkinkah roh-roh sejati ini semua berlari keluar dari miriat Demons Mountain? Selain itu, Camp South City berada dalam bahaya yang akan segera terjadi. Mengapa kota surgawi selatan dan delapan kota lainnya tidak bergegas untuk menyelamatkan? Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan keraguan. Cepat lihat, ada manusia di sana, bunuh dia. Dia milikku, Anda tidak diizinkan untuk merebut. Petik 2. Membunuh. 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 Ye Yuan tidak sengaja menyembunyikan sosoknya. Segera, dia ditemukan oleh roh-roh sejati di belakang. Ketika mereka melihat Ye Yuan, itu seperti melihat makanan lesat, bergegas satu demi satu. Ye Yuan mendengus dingin dan energi pedang menyapu, lebih dari 10 roh sejati langsung terbunuh. Ye Yuan tidak menggunakan banyak kekuatan untuk menangani kentang goreng kecil ini. Di bawah Limitless Sublime, dia bisa langsung membunuh mereka. Untuk sesaat, ratapan tragis terus berlanjut. Keributan di belakang menarik perhatian pasukan roh sejati dengan sangat cepat. Mereka menyerang kota dengan seluruh kekuatan mereka, tidak ada pertahanan sama sekali di belakang. Kemunculan tiba-tiba Ye Yuan benar-benar mengganggu pengepungan tentara roh sejati. MN. Apa yang terjadi? Greenrock saat ini sedang memerintahkan tentara untuk menyerang kota ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa ada kekacauan di belakang, dan alisnya tidak bisa menahan kerutan. Dia adalah komandan pasukan roh sejati ini. Tubuh aslinya adalah Greenrock Beast berbulu hijau. Kekuatannya sudah mencapai surga penguasa giyok yang lebih rendah. Melihat kota yang melindungi Grand Array akan dilanggar, tetapi kemudian seseorang melemparkan kunci pas di tengah jalan, itu membuatnya sangat marah. Menatap matanya dan melihat kekejauhan, dia melihat bahwa sesosok sedang menekan maju dengan gila-gilaan. Pasukannya tidak bisa menghentikan orang itu sama sekali. Bahkan ada beberapa komandan stratum surgawi luhur tanpa batas yang dibunuh olehnya dalam satu pertukaran juga. Huh, bodoh-bodoh, hanya berdasarkan Anda sendiri, Anda ingin menyelamatkan kota juga. Semua jenderal mengindahkan perintah saya. Hentikan pengepungan, dan bunuh anak itu untukku. Greenrock berkata dengan raungan keras. Mengaum. Semua roh sejati mendapat perintah dan segera berbalik dan mengepung Yeyuan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba di bawah kota membuat ekspresi Suyi yang berada di atas tembok kota berubah. Apa yang terjadi? MN. Ada penguatan. Kenapa? Kenapa hanya ada satu orang? Suyi memfokuskan matanya dan melihat, dan segera menemukan petunjuk. Tetapi segera, dia melihat bahwa hanya ada satu sosok di antara 10 ribu binatang buas dan tidak bisa menahan kekecewaan. Tapi segera, alisnya berkerut dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Men. Mengapa sosok ini agak akrab? Petik 2. Ledakan. Tiba-tiba terjadi gempa besar. Ratusan roh sejati langsung dihancurkan menjadi pasta daging. Ternyata Yeyuan mengeluarkan gunung Heavenspun dan langsung menekan mereka semua. Dalam situasi yang begitu padat, gunung Heavenspun terlalu berguna. Ledakan. Ada gempa bumi besar lainnya, beberapa ratus roh sejati langsung dihancurkan lagi. Yeyuan saat ini langsung berubah menjadi dewa surgawi, mengangkat gunung raksasa dan langsung menekan musuh. Bagaimana mungkin roh-roh sejati itu berani mendekat? Gunung raksasa ini terlalu menakutkan. Hanya saja begitu mereka mundur, mereka langsung bertabrakan dengan roh sejati yang bergegas dari belakang. Seluruh pasukan segera menjadi berantakan. Namun, ruang kosong yang besar segera dikosongkan di sekitar Yeyuan. Pupil Suyi mengerut dan dia berteriak kaget, ini Master Aula ketiga. Apakah, apakah dia akan buru-buru masuk sendirian? Apakah dia gila? Ketika Greenrock melihat kekuatan gunung Heavenspun, bukan saja dia tidak terkejut, dia malah terlihat sangat gembira. Harta karun roh surgawi. Selama dia membunuh Yeyuan, harta ini akan menjadi miliknya. Tapi saat ini, di dalam lautan kesadaran Yeyuan, Mitian sangat terkejut. Nak, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Suara Mitian praktis berubah nada. Kejutan di hatinya saat ini bisa dilihat. Yeyuan memiliki pandangan bingung dan berkata, masalah ini tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata. Itu ditekan di alam bawah tempat saya dibesarkan oleh seorang pria, tetapi pada akhirnya disempurnakan oleh saya. Item ini hanyalah harta roh surgawi. Anda seharusnya tidak begitu terkejut, bukan? Harta karun roh surgawi memang harta yang luar biasa ketika ditempatkan di benua Rain Clear. Tapi Yeyuan tahu bahwa dia tidak bisa menilai ranah Mitian sama sekali. Oleh karena itu, Mitian seharusnya tidak tertarik pada tingkat harta karun ini. Tetapi reaksi Mitian membuat Yeyuan menyadari bahwa asal usul gunung Heavenspan tampaknya luar biasa. Hanya harta roh surgawi, hu hu, objek ini mengejutkan 33 surga saat itu. Kekuatannya tidak terbayangkan, penampilan ini sekarang hanyalah mutiara cerah yang tertutup debu, itu saja. Bicara tentang masalah ini nanti. Anda sebaiknya menyelesaikan masalah di depan Anda terlebih dahulu. Kata Mitian. Yeyuan mau tak mau memutar matanya, hatinya gatal seperti di cakar kucing. Saat itu, dia merasa bahwa gunung Heavenspan ini agak luar biasa. Karena metode budidaya keterampilan surgawi tanpa kata sangat hebat. Dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar memiliki latar belakang yang besar. Tapi itu memang bukan waktunya untuk sampai ke dasar sekarang. Karena Green Rock sudah ada di sini. Bab 2697, pengetahuan terlalu dangkal. Nak, berikan gunung kecil di tanganmu. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Green Rock memandang Yeyuan dan berkata dengan dingin. Yeyuan mengabaikannya. Yeyuan malah bertanya, dari mana kalian berasal? Mengapa Anda mengepungkam South City? Petik 2 Green Rock mendengus dingin dan berkata, Sekarang, komandan ini yang berbicara denganmu, bukan giliranmu untuk datang dan bertanya padaku. Sepertinya aku masih harus bergerak sebelum aku bisa mendapatkan jawaban. Yeyuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil menghela nafas. Wajah Green Rock menjadi hitam dan dia berkata dengan suara serius, hal yang sembrono dan buta. Surga Sublim tanpa batas yang lebih rendah juga berani lancang di depan komandan ini. Bunuh untukku. Bawahannya, lebih dari 10 jenderal Stratum Surgawi Sublim tak terbatas, menerima perintah dan menyerang Yeyuan satu demi satu. Penyelesaian besar Stratum Surgawi Luhur tanpa batas sudah menjadi raja feodal dari suatu wilayah di tanah Surgawi Selatan. Lebih dari 10 roh sejati menyerang bersama, keributan itu sangat mengejutkan. Ekspresi Yeyuan tidak berubah, bergumam pelan. Gunung Heavenspan tiba-tiba berubah menjadi bayangan, menabrak salah satu dari mereka. Bang! Itu hanya untuk mendengar ledakan yang tumpul dan keras. Roh sejati itu menyemburkan darah segar dengan liar dari mulutnya, karena sudah terluka parah. Tetapi pada saat ini, sosok Yeyuan seperti hantu, dan benar-benar menghilang di bawah pengepungan yang lain. Dengan kekuatan Yeyuan saat ini, dia sudah bisa melepaskan 70% sampai 80% dari kekuatan Gunung Heavenspan. Bobot kekuatannya luar biasa. Penggunaan Gunung Heavenspan hanyalah satu hal, menjadi tidak masuk akal. Tidak peduli seberapa besar kemampuanmu, aku hanya akan menghancurkan gunung. Sederhana, kasar. Namun tidak ada solusi. Setelah Yeyuan berangkat, kecepatan Gunung Heavenspan terlalu cepat. Itu bahkan lebih cepat daripada penyelesaian besar ini, roh sejati stratum surgawi sublim tanpa batas. Kecuali jika surga berdaulat diok mengambil tindakan, itu sebenarnya adalah omong kosong bagi seseorang di peringkat yang sama yang ingin berurusan dengan Yeyuan. Pergi Sebelum semua orang punya waktu untuk bereaksi, sosok Yeyuan muncul di belakang beberapa orang dengan aneh dan meluncurkan Gunung Heavenspan sekali lagi. Roh sejati tertangkap basah dan langsung menerima pukulan keras ke belakang. Roh sejati ini segera tergeletak di tanah, memuntahkan darah, tampak seperti akan menendang ember. Ketika Greenrock melihat pemandangan ini, ekspresinya mau tak mau berubah liar. Teknik gerakan yang aneh ditambah dengan Gunung Heavenspan yang tidak masuk akal, ini tidak punya solusi. Penyelesaian besar tuan surga sebelum tanpa batas ini bergabung. Tidak hanya mereka tidak dapat menghadapinya, tetapi mereka juga dipukuli olehnya sampai ada satu yang mati dan satu yang terluka. Petik 2. Dari mana asal manusia ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tentara roh yang sebenarnya semua tercengang dengan takjub, ketakutan oleh kekuatan mengejutkan Yeyuan. Mereka yang menyerang barusan semuanya adalah roh-roh sejati stratum surgawi sublim tanpa batas. Mereka sebenarnya bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun dari pihak lain. Di atas tembok kota, Su Yi juga tercengang. Seberapa mirip adegan ini dengan Yeyuan sendirian memukul mundur tentara Tissel South saat itu. Namun, yang berbeda adalah bahwa Yeyuan pada saat itu hanya menggunakan strategi benteng kosong untuk menakut-nakuti pihak lain. Tapi sekarang, Yeyuan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk secara paksa melawan 10.000 tentara binatang. Saat ini, citra Yeyuan sama dengan penyelamat di mata seniman bela diri Kam South City. Melihat sorakan gembira yang terjadi di atas tembok kota, Su Yi sedikit mengernyit. Inti sebenarnya adalah komandan berbulu hijau itu. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven. Tanpa mengalahkannya, semuanya sudah tidak ada lagi. Kam South City tidak memiliki pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven sama sekali. Jika kota yang melindungi Grand Array pecah, orang-orang pasti akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Karena itu, dia tidak bisa membuka gerbang kota dan keluar. Dengan begitu, itu akan setara dengan menyerahkan nyawa seluruh kota ke tangan roh-roh sejati ini. Masih datang, Yeyuan memandang Green Rock dengan provokasi yang kuat. Green Rock menjadi sangat marah. Menjentikan lengan bajunya dengan megah, dia berkata, semua mundur untuk komandan ini. Komandan ini akan membasmi anak ini dengan tanganku sendiri. Hanya untuk melihatnya memulurkan tangannya dan memberi isyarat. Bumi bergetar. Sebuah batu besar sebenarnya dipanggil olehnya. Green Rock memandang Yeyuan dan berkata dengan senyum dingin, Komandan ini ingin melihat apakah gunung raksasamu yang hebat, atau raungan batu raksasaku yang kuat. Pergi. Green Rock adalah roh sejati dengan atribut bumi. Dia adalah yang paling mahir dalam pemerintahan bumi. Astaga. Potongan batu raksasa yang mirip dengan gunung kecil itu benar-benar menabrak Yeyuan dengan kecepatan luar biasa. Adegan ini luar biasa spektakuler. Tatapan Yeyuan berubah menjadi niat, menggumamkan mantra pelan lagi. Gunung Heavenspan segera berubah menjadi gunung kecil. Ledakan. Dua gunung kecil bertabrakan, memancarkan gemuruh yang mengguncang bumi. Batu raksasa yang dipanggil Green Rock segera hancur berkeping-keping, tetapi gunung Heavenspan sama stabilnya dengan gunung Tai. Hal yang paling menakutkan tentang serangan ini bukanlah gunung raksasa, tetapi kekuatan pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven. Yeyuan merasakan kekuatan luar biasa yang bisa menggulingkan gunung dan menjungkir balikan lautan yang ditransmisikan. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan meludahkan setegup darah. Ketika tentara roh sejati melihat pemandangan ini, mereka segera mulai melolong seperti gunung menangis dan laut melolong. Komandan itu perkasa. Hidup komandan. Komandan, robek anak ini sampai hancur dan balas dendam saudara-saudara. Manusia bodoh. Untuk benar-benar berani menentang komandan, mencari kematian. Ketika Greenrock melihat situasinya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hahaha, Pang, sudah tahu kehebatanku. Kekuatan adalah cara raja. Tanpa kekuatan, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuat hartamu. Harta karun ini hanyalah pemborosan dari pemberian dewa yang baik di tanganmu, lebih baik berikan padaku. Ye Yuan menarik kembali gunung Heavenspan dan berkata dengan jijik, Apakah ini kekuatan surga penguasa Giyok? Tidak lebih dari ini, saya hanya surga sublim tanpa batas yang lebih rendah, menjadi seluruh alam kultifasi lebih rendah dari Anda. Anda hanya menyakiti saya sedikit dan menjadi sangat bangga pada diri sendiri. Sebenarnya, tidak sulit bagi Ye Yuan untuk menghindari pukulan itu sebelumnya. Tapi dia tidak mengelak. Dia ingin menguji seberapa kuat kekuatan surga penguasa Giyok yang lebih rendah. Saat itu, Huang Fu Kluting memukul telapak tangan di gunung Heavenspan dan gagal mengambil nyawanya, apalagi Greenrock. Hasil tes tampaknya, cukup bagus. Sedikit cedera ini hampir dapat diabaikan oleh Ye Yuan. Wajah Greenrock jatuh, dan dia berkata dengan mendengus dingin, Wah, aku tidak tahu apakah kamu membual tanpa malu-malu. Baru saja itu hanya makanan pembuka. Sekarang, saya akan membiarkan Anda mencicipi sesuatu yang lebih dahsyat. Selesai berkata, dia mengisap dengan telapak tangannya. Sebuah batu yang lebih besar lagi tersedot olehnya. Auman Batu Raksasa, pergi. Kali ini, Greenrock menggunakan 80% dari kekuatannya. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar marah. Namun, kali ini, Ye Yuan tampaknya tidak memiliki niat untuk menggunakan gunung Heavenspan. Ketika Greenrock melihat adegan ini, dia mencibir dengan lebih dingin dan berkata, Hal yang sembrono dan buta, pergi dan mati untukku. Namun, tepat pada saat ini, cahaya dingin melintas. Cahaya pedang yang sangat tajam merobek langit dan mendarat di batu besar. Uci. Batu besar itu benar-benar pecah menjadi dua dan jatuh dengan ledakan keras. Pupil Greenrock mengerut, dan dia berteriak kaget, bagaimana mungkin. Ketika dia melihat lagi, sudah ada pedang panjang berbentuk naga tambahan di tangan Ye Yuan, memancarkan gelombang yang cepat berlalu. Jenis undulasi ini membuat Greenrock merasa jantungnya berdebar-debar. Mata Greenrock melebar dan dia berkata dengan ekspresi ngeri, Harta karun ge-grenmis. Ini, bagaimana mungkin. Ye Yuan memandang Greenrock dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk, bahkan untuk bisa mengenali harta nenek moyang. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat harta itu, itu juga tidak berguna. Saya hanya bisa mengatakan itu karena pengetahuan Anda terlalu dangkal. Atau haruskah saya katakan, harta yang Anda temui tidak cukup kuat, itu saja. Harta nenek moyang, pedang musim semi-naga. Secara alami tidak mungkin hanya ada satu harta nenek di tangan Mitian. Pedang musim semi-naga ini diberikan kepada Ye Yuan oleh Mitian. Bab 2698, Kekuatan Harta Karun Nenek Moyang Harta Karun Nenek Moyang, itu adalah harta yang bahkan diimpikan oleh pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Tapi sekarang, itu muncul di tangan lapisan surgawi luhur tanpa batas, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Tapi segera, tatapannya berubah dari keterkejutan menjadi keserakahan. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri dengan menyebabkan keserakahan orang lain. Di mata Greenrock, stratum surgawi luhur tanpa batas yang memegang harta nenek moyang, yang mengantarkan harta kepadanya. Haha, bagus, benar-benar luar biasa. Wah, komandan ini benar-benar ingin berterima kasih, untuk benar-benar memberikan kepadaku harta karun seperti itu. Greenrock berkata sambil tertawa keras. Aura sekilas dan fana ini, bahkan Suyi di atas tembok kota juga merasakannya. Aura semacam ini hanya bisa dilepaskan oleh harta nenek moyang. Bahkan jika dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia juga menebaknya. Melihatnya, ekspresinya berubah dan dia berkata, Tuan Aula ketiga terlalu gegabuh. Mengambil harta karun seperti itu, bagaimana komandan berbulu hijau itu bisa melepaskannya. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jika kamu memiliki kemampuan, apa salahnya mengambilnya? Greenrock tersenyum dingin dan berkata, Wah, kamu juga terlalu meremehkan pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven. Hari ini, saya akan membiarkan Anda mengalami apa yang disebut surga berdaulat giyok. Mengaum. Greenrock tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, seluruh tubuhnya berubah menjadi binatang berbulu hijau berkaki empat. Itu justru Greenrock bis. Ledakan. Itu hanya untuk melihat Greenrock mengaum. Tanah langsung runtuh. Ye Yuan hanya merasakan tubuhnya tiba-tiba anjok, seolah terpenjara oleh sesuatu. Gravitasi yang menakutkan membuatnya hampir tidak bisa bernafas. Hahaha, bagaimana, nak? Ini adalah medan gravitasi seribu kali lipat. Pembangkit tenaga yang serupa dengan surga penguasa giyok bisa melupakan untuk melarikan diri dari kurungan gravitasiku juga. Sekarang, saya ingin melihat apa gunanya harta Anda. Hujan meteor, timbul. Di tengah tawa keras, debu di tanah menendang, mengembun menjadi batu di udara. Batuan ini semuanya telah diubah oleh aturan bumi dan sangat keras. Detik berikutnya, itu adalah pukulan yang menghancurkan bumi. Hahaha, bocah itu berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik surga berdaulat giyok hanya memiliki sedikit kekuatan. Medan gravitasi seribu kali lipat, bahkan jika seniman bela diri peringkat yang sama melihat komandan, mereka akan menghindari seperti wabah juga. Bocah ini bahkan tidak bisa bergerak. Bagaimana dia akan tetap menggunakan harta itu? Betapa bodohnya? Komandan telah menjadi kaya kali ini. Itu adalah harta nenek moyang yang legendaris. Ketika binatang melihat yeyuan terjebak di medan gravitasi, mereka sudah menghukumnya mati. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat harta itu, jika seseorang tidak dapat menggunakannya, itu juga tidak berguna. Bahkan jika Anda bisa menggunakannya, di medan gravitasi seribu kali lipat ini, setiap gerakan dan tindakan sangat lambat hingga ekstrim. Pada saat gerakan Anda dilepaskan, Anda akan lebih lama mati daripada mati. Nak, harta nenekmu, komandan ini akan menerimanya. Hujan meteor, jatuh. Greenrock membuat gerakan tangan menekan, batu-batu besar yang menutupi langit langsung hancur. Keributan itu terasa seperti langit telah runtuh. Terlepas dari apakah itu tentara roh sejati atau pembangkit tenaga Camp South City, setiap wajah mereka berubah tiba-tiba ketika mereka melihatnya. Bagi Greenrock untuk bisa menjadi komandan, kekuatannya memang luar biasa. Dia juga dianggap sebagai eksistensi yang sangat kuat di antara langit berdaulat Giyok. Kemungkinan dia memiliki beberapa saingan di peringkat yang sama. Ketika Suyi melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Namun, tepat ketika batu-batu besar itu akan jatuh ke tanah, sebuah kelainan tiba-tiba terjadi. Ledakan. Di tengah batu-batu besar, hantu naga besar merobek udara, menghancurkan batu-batu yang jatuh menjadi berkeping-keping. Dan naga raksasa itu tidak berhenti sedikitpun, langsung bergegas keluar dari medan gravitasi dan terbang langsung ke Greenrock. Mengaum. Suara auman naga membelah cakrawala. Hantu naga raksasa ini bahkan membawa niat pedang yang menakjubkan. Ini adalah naga besar yang terkondensasi dari energi pedang. Ledakan. Greenrock tertangkap basah dan dipukul langsung, diledakan terbang keluar. Pertahanannya sangat kuat, tapi saat ini, tubuhnya penuh dengan bekas luka pedang, seperti diiris ribuan kali. Kekuatan pedang ini terlalu menakutkan. Itu pasti mencapai tingkat surga berdaulat giyok. Medan gravitasi seribu kali lipat runtuh dengan sendirinya tanpa diserang. Greenrock menatap Yeyuan dengan tatapan ngeri, penuh ketidakpercayaan. Tidak hanya surga luhur tanpa batas menghancurkan medan gravitasi seribu kali lipatnya, dia bahkan menembus pertahanannya. Bagaimana ini mungkin? Yeyuan perlahan-lahan berjalan keluar dari bebatuan yang jatuh dan menatapnya saat dia berkata dengan dingin, Aku katakan sebelumnya, pengetahuanmu terlalu dangkal. Harta nenek moyang dikandung dalam kekacauan, membawa roh surga dan bumi dengan kekuatan tak terbatas. Itu sama sekali bukan apa yang bisa dibandingkan dengan harta roh surgawi. Terlebih lagi, harta nenek moyang ini hampir dibuat khusus untukku. Orang harus tahu, Yeyuan bisa mengandalkan keong surgawi Laut Zamrut untuk membunuh pembangkit tenaga setengah langkah Saint Sovereign Heaven seperti Raja Naga Banjir Hitam di laut. Di darat, meskipun tidak dapat meminjam kekuatan laut, berurusan dengan surga berdaulat diok yang lebih rendah masih tidak sulit. Selain itu, pedang musim semi-naga ini dapat menggabungkan energi pedang dan kinaganya, selalu berubah dan memiliki kekuatan tak terbatas. Langkah ini sebelumnya, Yeyuan menggunakan energi pedang dan kinaga pada saat yang sama, memadatkan kinaga dengan energi pedang, melepaskan pedang yang tangguh. Ilusi itu adalah naga, tetapi juga energi pedang. Mengalahkan Green Rock secara alami juga masuk akal. Pasukan roh sejati yang masih berteriak barusan, pada saat ini terdiam. Komandan mereka benar-benar dikalahkan. Bahkan medan gravitasi seribu kali lipat sebenarnya tidak dapat menjebak lapisan surgawi luhur tanpa batas ini. Apakah orang ini aneh? Green Rock memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia takut dengan kata-kata Yeyuan. Memang, dia tahu bahwa harta Nenek Moyang adalah harta yang lebih tinggi dari harta roh surgawi. Tapi, dia belum pernah melihat betapa kuatnya harta Nenek Moyang. Harta karun seperti harta Nenek Moyang hampir punah di seluruh benua Rain Clear. Bahkan beberapa Saints of Rain Heavens di Myriad Demons Mountain tidak memiliki harta Nenek juga. Kekuatan pedang itu barusan, dia akhirnya menyaksikannya. Tentu saja, Yeyuan benar-benar melepaskan dua kekuatan dengan sifat yang sangat berbeda dari tubuhnya dan bahkan menggabungkannya menjadi satu. Hal semacam ini benar-benar fantastis. Siapa kamu? Green Rock berkata dengan ekspresi serius. Saat ini, aku yang bertanya padamu. Anda hanya perlu menjawab. Dari mana kalian semua berasal? Yeyuan berkata dengan dingin. Ekspresi Green Rock berkedip-kedip tak menentu, tapi dia masih menjawab, komandan ini berasal dari Myriad Demons Mountain dan berada di bawah komando Myriad Elephant King. Wah, jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, berhentilah mencampuri urusan orang lain. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensi kegagalan. Yeyuan terkejut dalam hati, sekelompok orang ini sebenarnya berasal dari Myriad Demons Mountain. Jika itu masalahnya, maka itu akan sangat merepotkan. Ada terlalu banyak iblis besar di gunung Myriad Demons. Ada desas-desus bahwa bahkan ada sejumlah penguasa tingkat Saint Sovereign Heaven. Suara mendesing. Yeyuan melambaikan pedang musim seminaga, seberkas cahaya pedang dilepaskan, menghancurkan Green Rock terbang lagi. Aku mengatakannya sebelumnya. Saya bertanya, dan kemudian Anda menjawab. Jadi jangan bicara omong kosong. Teruslah bertele-tele dan aku tidak mau repot-repot bertanya lagi padamu. Saya pikir dengan begitu banyak roh sejati, akan selalu ada orang yang bersedia menjawab. Yeyuan berkata dengan dingin. Ekspresi Green Rock berubah, menggertakkan giginya dan mengangguk. Dia tahu bahwa Yeyuan tidak bercanda. Kamu berasal dari Myriad Demons Mountain. Mengapa Anda menyerang Camp South City? Mungkinkah kota-kota utara semuanya telah jatuh? Yeyuan menanyakan hal yang paling dia khawatirkan. Setan-setan besar pergi jauh-jauh ke selatan dan bahkan sudah bertempur ke laut. Kemudian kota-kota utara mungkin dalam bahaya. Sebagian besar kota utara telah ditempati oleh kami. Kota selatan surgawi belum jatuh, tetapi mereka juga tidak bisa bertahan lama. Kali ini, lima raja surgawi Saint Sovereign Heaven setengah langkah kami pergi ke selatan bersama-sama. Pasti tidak akan ada sehelai rumput pun yang tumbuh di tanah surgawi selatan. Greenrock berkata dengan suara serius. Bab 2699, Gunung Segudang Alam. Lima setengah langkah Saint Sovereign Heavens, ini adalah barisan yang agak mengejutkan. Orang harus tahu, di seluruh Land of Heavenly South, hanya ada Manfrost Twin, Saint Sovereign Heavens setengah langkah ini. Dengan lima setengah langkah besar Saint Sovereign Heavens bergabung, orang harus mengatakan bahwa itu adalah keajaiban bagi kota selatan surgawi untuk tidak dilanggar sampai sekarang. Tanah Selatan Surgawi dan Gunung Segudang Iblis selalu berada di luar urusan masing-masing. Mengapa kalian semua menginvasi Selatan Surgawi? Ye Yuan berkata dengan cemberut. Tetap keluar dari urusan satu sama lain. Hu hu, Manfrost Twin dan kelima raja memasuki alam mistik bersama. Pada akhirnya, dia menipu lima raja di saat yang kritis dan mengambil harta karun. Sekarang, dia menghilang. Karena kami tidak dapat menemukannya, maka kami datang untuk menghancurkan Surgawi Selatan. Kata Greenrock. Ye Yuan juga tercengang karena kaget saat mendengarnya. Ternyata ini semua adalah masalah yang disebabkan oleh Mengfrost Twin. Omong-omong, Ye Yuan benar-benar belum pernah bertemu penguasa kota ini sebelumnya. Ternyata dia telah merencanakan untuk memasuki alam mistik selama ini. Namun, membuat seluruh Selatan Surgawi menjadi kambing hitam atas masalah yang dia sebabkan, itu terlalu berlebihan. Saat ini, tidak perlu melihat-lihat, dan Ye Yuan juga tahu bahwa Tanah Surgawi Selatan akan jatuh ke dalam jurang penderitaan. Namun, Ye Yuan menebak bahwa apa yang direbut Mengfrost Twin pastilah harta karun yang terkait dengan melangkah ke Saint Sovereign Heaven. Kalau tidak, tidak mungkin kelima raja ini menjadi sangat marah. Kesempatan beruntung untuk melangkah ke Saint Sovereign Heaven terlalu berharga. Ye Yuan tidak percaya bahwa Mengfrost Twin tidak tahu konsekuensinya. Tapi dia tetap melakukannya. Karakter seperti ini benar-benar membuat orang membenci. Tapi sekarang, menjadi lebih marah juga tidak ada gunanya. Yang terbaik adalah menyelesaikan masalah yang ada. Apa yang direnggut Mengfrost Twin? Ye Yuan bertanya. Greenrock menghina di dalam hatinya dan ingin mengucapkan beberapa kata cemohan, tetapi ketika kata-kata itu mencapai ujung lidahnya, itu ditelan kembali. Pil surgawi kelas 5, Pil takdir suci. Kata Greenrock. Ye Yuan tiba-tiba tercerahkan, berpikir pada dirinya sendiri bahwa memang seperti itu. Namun, dia juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya ada Pil surgawi kelas 5 di alam mistik ini. Dia telah melihat sebelum Pil takdir suci ini di Slip Giyok Song Jianchou. Itu adalah semacam Pil surgawi kelas 5 yang dapat meningkatkan peluang untuk menembus ke Saint Sovereign Heaven. Tidak heran surga Saint Sovereign setengah langkah ini sangat gila. Saint Sovereign Heaven setengah langkah adalah setengah langkah dari Saint Sovereign Heaven untuk memulai. Dengan bantuan Pil takdir suci, kemungkinan mereka untuk melangkah ke surga Saint Sovereign akan sangat meningkat. Ye Yuan menyimpan pedang musim Seminaga dan berkata dengan dingin, Ayo, pimpin jalan. Greenrock sedikit terkejut dan berkata, Pergi. Pergi kemana? Ye Yuan berkata, Saya ingin bertemu dengan 5 raja. Greenrock terkejut lagi dan langsung mencibir ketika dia berkata, Kamu benar-benar ingin membayar hutang Mengfrostwin. Bisakah Anda membayarnya kembali? Memang benar bahwa Anda memang tangguh, tetapi bisakah Anda mengeluarkan Pil takdir suci? 5 raja tidak menginginkan apapun. Mereka hanya menginginkan Pil takdir suci. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, Bukan itu yang harus kamu khawatirkan. Hanya memimpin jalan. Petik 2. Dalam perang skala besar seperti itu, susunan transmisi pasti sudah dihancurkan oleh pasukan roh sejati. Dia pasti akan bertemu dengan sekelompok besar roh sejati di sepanjang jalan, jadi Ye Yuan harus memiliki pemandu. Jika tidak, jumlah roh sejati terlalu banyak untuk dibunuh. Green Rock mencibir dan berkata, Karena kamu ingin mengadili kematian, maka komandan ini akan mengabulkan keinginanmu. Ye Yuan bahkan tidak memasuki Camp South City dan hanya membawa Green Rock dan pergi. Perjalanan ini memakan waktu satu bulan dengan berjalan kaki. Namun, Ye Yuan mendesak kecepatannya hingga ekstrim dan berangkat ke kota selatan surgawi. Green Rock mengikuti di belakang dan tercengang dengan keheranan di hatinya. Dia sudah mendesak kecepatannya secara ekstrim dan sebenarnya tidak bisa mengikuti kecepatan Ye Yuan. Orang harus tahu, Ye Yuan tidak menggunakan harta apapun untuk membuat kemajuan. Dia benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bergerak maju. Dia bahkan merasa jika bukan karena Ye Yuan sengaja menjaga jarak, dia sudah lama terguncang. Orang ini benar-benar aneh. Namun, di sepanjang jalan, hati Ye Yuan juga naik dan turun seperti gelombang, sangat terkejut. Dia belajar tentang asal-usul Gunung Heavenspan dari Mitian. Ternyata Gunung Heavenspan di tangannya hanyalah bagian dari harta pamungkas. Selanjutnya, Gunung Heavenspan sudah rusak parah. Itulah mengapa itu jatuh ke harta roh surgawi. Harta pamungkas ini adalah harta karun suci kekacauan yang mengejutkan 33 surga saat itu, Gunung Miriat Rilems. Artinya adalah gunung yang menekan banyak sekali alam. Kekuatannya dapat digunakan untuk mengakses surga dan menembus bumi. Di atas harta roh surgawi adalah harta nenek moyang. Dan harta Grand Miss dibagi menjadi total 5 peringkat. Peringkat 1 adalah yang terlemah, peringkat 5 adalah yang terkuat. Pedang musim semi naga hanyalah harta nenek peringkat 1, sedangkan Keong surgawi Laut Zamrut adalah harta nenek peringkat 2. Perbedaan antara keduanya sangat besar sejak awal. Kekuatan harta nenek peringkat 5 benar-benar tak terbayangkan. Di atas harta nenek moyang adalah harta suci kekacauan. Miriat Realms Mountain secara pribadi ditempa oleh Lord of Chaos yang memukau 33 surga. Dia melakukan perjalanan melintasi semua surga dan berbagai dunia, mencari bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya, dan menempat 7 gunung besar. Masing-masing dari 7 gunung besar ini adalah peringkat 5 harta nenek moyang. Menggabungkan bersama, itu akan menjadi harta karun suci yang kacau. Selain itu, itu adalah harta suci kekacauan yang sangat kuat. Lord of Chaos sangat kuat untuk memulai. Ditambah dengan harta karun suci yang kacau ini, dia menjelajahi 33 surga tanpa hambatan dengan beberapa saingan. Hanya saja kemudian, tidak tahu mengapa, Lord of Chaos menghilang, dan keberadaan Miriat Realms Mountain menjadi misteri. Mitian tidak menyangka salah satu dari mereka benar-benar akan mendarat di tangan Yeyuan. Itu setelah beberapa tikungan dan belokan, peringkat gunung Heavenspan turun lagi dan lagi, menjadi harta roh surgawi yang kurang dari sampah. Seberapa kuat Lord of Chaos, Yeyuan tidak bisa membayangkannya. Baginya saat ini, Saint Sovereign Heaven sudah sangat kuat. Tapi tanpa ragu, latar belakang gunung Heavenspan sangat besar. Jika saya bisa mengumpulkan tujuh gunung raksasa, bukankah saya bisa memiliki harta suci yang kacau? Yeyuan memikirkannya dan sedikit bersemangat juga. Huhu, itu mudah bagimu untuk membayangkan. Tujuh gunung raksasa ini mungkin sudah lama tersebar di langit dan berbagai alam. Berapa banyak kemampuan yang Anda miliki untuk melintasi langit dan berbagai alam? Selanjutnya, mengabaikan hal-hal lain, hanya gunung ini di tangan Anda, siapa yang tahu berapa banyak energi nenek yang dibutuhkan untuk mengembalikannya ke harta nenek peringkat lima. Hanya berdasarkan kekuatanmu saat ini, jangan pikirkan itu. Mitian memberinya pukulan. Namun, Yeyuan tidak menunjukkan tanda-tanda putus asa dan malah tersenyum ketika dia berkata, heh, keberuntunganku selalu sangat baik. Kedua orang itu melanjutkan perjalanan mereka sepanjang waktu. Perjalanan yang biasanya lebih dari satu bulan, mereka hanya menggunakan setengah bulan dan tiba. Bahkan Green Rock Surga berdaulat giyok ini juga sangat lelah. Namun, untungnya Yeyuan membawa Green Rock. Dia menemui terlalu banyak rintangan dalam perjalanan ini. Melihat kota selatan surgawi dari jauh, Yeyuan benar-benar tercengang. Di luar kota selatan surgawi tertutup rapat dengan pasukan roh sejati, jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Dibandingkan dengan Heavenly South City, Kam South City sama sekali tidak layak disebut. Hebat, kelima orang ini mungkin memindahkan seluruh miriat Demons Mountain, kan? Namun, melihat bahwa kota selatan surgawi belum dilanggar, Yeyuan sedikit tenang. Berhenti, Green Rock, Bukankah kamu menyerang Kam South City? Kenapa kamu kembali melewati tentara? Keduanya dihentikan oleh surga berdaulat Giyok segera. Green Rock memiliki wajah hitam saat dia berkata, Zuo King, dia adalah master aula ketiga dari aula surgawi selatan. Dia memiliki masalah untuk didiskusikan dan ingin bertemu dengan lima raja. Zuo King memberi Yeyuan pandangan sekilas dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, sebuah lapisan surgawi luhur yang tak terbatas ingin bertemu dengan lima raja. Green Rock, kamu tidak makan obat yang salah, kan? Lima Saint Sovereign Heavens setengah langkah yang hebat bergandengan tangan dan tidak bisa menembus Heavenly South City juga. Yeyuan tidak marah tetapi malah bertanya dengan rasa ingin tahu. Berbicara secara logis, lima setengah langkah Saint Sovereign Heavens yang hebat ditambah skala pasukan ini, kota Heavenly South City yang melindungi Grand Array juga tidak dapat memblokir untuk waktu yang lama. Lagi pula, bahkan tidak ada setengah langkah Saint Sovereign Heavens di Heavenly South City. Bab 2700 memberi kalian keberuntungan. Melihat Yeyuan bertanya, wajah Zhuo King mau tak mau berubah menjadi hitam. Jelas, dia juga memikirkan ini. Huh, Meng Frostwin tidak ada. Menangkap kota selatan surgawi pada awalnya adalah pekerjaan yang mudah. Tapi siapa yang tahu bahwa tiga setengah langkah Saint Sovereign Heavens tiba-tiba muncul di Heavenly South City. Dengan punggung mereka melawan kota yang melindungi barisan besar, mereka bertarung beberapa kali dengan lima raja dan benar-benar berhasil bertahan. Zhuo King berkata dengan muram. Tiga setengah langkah Saint Sovereign Heavens. Alis Yeyuan terangkat, dan dia tersenyum penuh pengertian dan berkata, sepertinya orang-orang ini tidak mengecewakanku. Jika dia tidak salah menebak, ketiga orang ini seharusnya adalah Zhao Sun, Wu Jian, serta Song Tianyang atau Yun Bai Yu sebagai salah satunya. Sepertinya bimbingannya berperan pada saat kritis. Saat Zhuo King mendengarnya, dia tersenyum dingin dan berkata, tidak mengecewakanmu. Berat, kamu pikir kamu siapa? Mengatakannya seperti tiga setengah langkah Saint Sovereign Heavens ini dipersiapkan olehmu. Petik 2. Yeyuan tersenyum dan berkata, cukup omong kosong. Saya ingin bertemu dengan lima raja. Memimpin. Wajah Zhuo King jatuh, dan dia berkata dengan mendengus dingin, sebuah stratum surgawi luhur tanpa batas, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memenuhi lima raja. Greenrock, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu belum membunuhnya? Greenrock memiliki wajah gelap dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia diculik, kan? Yeyuan berkata dengan dingin, aku datang untuk memberi lima raja keberuntungan. Jika Anda menundanya, Anda tidak akan mampu menanggung kejahatan itu. Petik 2. Saat Zhuo King mendengar, dia bahkan lebih menghina dan berkata, kamu. Berikan lima raja keberuntungan. Hahaha, lelucon apa? Greenrock tidak bergerak bukan berarti komandan ini tidak akan bergerak, pergi dan mati untukku. Saat dia berkata, Zhuo King mendesak telapak tangannya untuk membunuh Yeyuan. Yeyuan mendengus dingin, sosoknya tiba-tiba menghilang. Ledakan. Pada saat yang sama, terjadi gempa bumi. Sebuah gunung raksasa tiba-tiba turun, langsung menghancurkan ratusan roh sejati sampai mati. Awalnya, kedatangan Yeyuan sama sekali tidak mencolok di antara pasukan roh sejati yang tak terhitung jumlahnya ini. Tapi saat ini, mata semua orang terfokus pada satu titik. Ekspresi Zhuo King berubah. Dia tidak menyangka bahwa teknik gerakan Yeyuan begitu cepat bahkan dia tidak bisa mengikutinya. Selanjutnya, orang ini sebenarnya masih memiliki harta karun seperti itu. Yeyuan menatap Zhuo King dan berkata dengan dingin, masih ingin menyerang. Wajah Zhuo King menjadi hitam dan dia berkata dengan suara serius, berat, tidak peduli seberapa cepat teknik gerakanmu, bisakah kamu keluar dari pasukan. Yeyuan berkata dengan dingin, aku tidak datang untuk membunuh sejak awal. Baru saja, langkah ini hanya untuk memperingatkanmu. Tentu saja, saat Anda melakukannya, beritahu lima raja bahwa seseorang sedang mencari mereka. Petik 2. Siapa itu, berani kurang ajar di wilayah raja ini. Benar saja, tepat pada saat ini, raungan marah terdengar. Seorang pria berotot dengan wajah harimau dan tubuh manusia datang dengan melolong. Zhuo King berkata dengan suara serius, Raja Singeliar, manusia ini berkata bahwa dia memiliki masalah penting dan ingin bertemu dengan lima raja. Yang rendahan ini tidak membiarkannya bertemu. Jadi dia mengeluarkan hartanya dan membunuh anak-anak. Surga sublim tanpa batas yang lebih rendah, hal penting apa yang bisa Anda miliki untuk datang dan bertemu raja ini. Bunuh saja dan selesaikan. Wild Lion King sangat marah dan hendak menyerang Yeyuan. Raja Singeliar ini jelas memiliki temperamen yang sangat berapi-api. Dia dipenuhi dengan kekuatan yang mengesankan saat berjalan, momentumnya yang mengesankan mengepul ke langit. Bahkan roh-roh sejati ini cukup takut padanya. Yeyuan acuh tak acuh dan hanya tersenyum dan berkata, Saya adalah Master Aula ketiga Aula Surgawi Selatan, Yeyuan. Saya datang untuk menemui lima raja untuk memberi lima raja keberuntungan. Tentu saja, jika kalian tidak menginginkannya, kalian dapat mengambil tindakan dan membunuhku sekarang juga. Raja Singeliar terkejut dan berkata, beri kami keberuntungan. Hahaha, sentimen yang terdengar tinggi. Raja ini ingin mendengar keberuntungan seperti apa yang ingin kamu berikan kepada kami. Surga yang berdaulat suci, Yeyuan meludahkan tiga kata dengan acuh tak acuh. Seolah-olah ketiga kata ini sama sekali tidak bernilai uang. Cih, stratum surgawi luhur tanpa batas belaka, kultifasimu sendiri berjarak 108 ribu mil dan kamu terus mengoceh tentang Saint Sovereign Heaven. Benar-benar tak tahu malu membual. Pada saat ini, sosok lain muncul. Itu adalah seorang pria dengan mulut tajam dan wajah hawkish. Meskipun auranya berbeda dari wild lion, itu hampir setara. Jelas, itu adalah raja lain. Yeyuan tidak membalas dan berkata sambil tersenyum, tiga raja lainnya, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu bersama? Pria bermulut tajam dan wild lion tidak bisa menahan kerutan alis mereka, diam-diam terkejut di dalam hati mereka. Bocah ini hanyalah stratum surgawi luhur tanpa batas, dia benar-benar bisa mendeteksi mereka bertiga. Jika sebelumnya, Yeyuan secara alami tidak akan bisa mendeteksinya. Tetapi sejak mengolah tingkat pertama kemunculan surgawi, keilahian asal Yeyuan meroket, indera keilahiannya juga menjadi jauh lebih tajam. Mata Yeyuan masing-masing melirik ketiga arah pasukan roh sejati, pria bermulut tajam dan raja singa liar tidak lagi ragu. Pada saat ini, pasukan roh sejati secara otomatis membuka jalan. Tiga sosok kuat berjalan keluar. Lima setengah langkah Saint Sovereign Heavens semuanya tiba. Raja singa liar, Raja gajah segudang, Raja tikus surgawi, Raja harimau cerah, serta Raja rusa raksasa. Berat, Raja ini mengakui bahwa kamu memiliki beberapa kemampuan. Tapi, jika kamu tidak memberikan alasan, Raja ini masih akan membunuhmu. Miriat Elepanting memandang Yeyuan dan berkata dengan suara serius. Mereka bertiga sebenarnya sudah lama tiba, tetapi mereka sengaja menahan aura mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Yeyuan melihatnya sekilas. Yeyuan berkata dengan acuh tak acuh, Lima Raja, kamu mengirim ekspedisi hukuman melawan surga selatan, itu tidak lebih dari karena Mengfrostwin mengambil kesempatan keberuntunganmu. Tetapi beberapa dari Anda adalah orang-orang pintar. Bahkan jika Anda semua membantai surgawi selatan dengan bersih, Mengfrostwin juga tidak akan keluar. Tetapi, jika dia menerobos ke Saint Sovereign Heaven, apakah Anda semua memikirkan konsekuensinya? Petik 2. Kata-kata Yeyuan menyebabkan beberapa peluang dalam ekspresi Lima Raja. Lima orang menghancurkan yayasan Mengfrostwin. Begitu Mengfrostwin menerobos ke Saint Sovereign Heaven, hal pertama yang pasti adalah menemukan mereka untuk membalas dendam. Meskipun ada Saint Sovereign Heavens di Myriad Demons Mountain juga, mereka tidak akan bertindak untuk lima orang ini. Pada kenyataannya, itu juga tidak tenang dan tenteram di gunung Myriad Demons. Jika bukan karena Mengfrostwin, kelima orang ini akan mengirim ekspedisi hukuman satu sama lain juga. Selama Mengfrostwin tidak terlalu berlebihan, Saint Sovereign Heavens di Myriad Demons Mountain tidak akan bergerak. Yeyuan tersenyum sedikit dan memukul saat setrika masih panas dan berkata, Jadi, kalian yang menyerang surga selatan sepertinya melampiaskan amarahmu. Sebenarnya, selain membuat Mengfrostwin semakin marah, itu tidak ada gunanya. Raja Tikus Surgawi tersenyum dingin dan berkata, Jadi apa? Mungkinkah Anda benar-benar dapat membiarkan kami menerobos ke Saint Sovereign Heaven? Petik 2. Yeyuan tersenyum dan berkata, Tidak sekarang, tapi aku bisa di masa depan. Hah? Di masa depan? Setelah Anda menerobos ke Saint Sovereign Heaven dan memperbaiki pil takdir suci untuk kami. Mengesampingkan apakah Anda dapat menerobos ke Saint Sovereign Heaven atau tidak, bahkan jika Anda benar-benar menerobos, kami sudah lama menjadi jiwa yang mati di bawah telapak tangan Mengfrostwin. Daripada itu, lebih baik membunuh sepuasnya sekarang. Raja Tikus Surgawi berkata sambil mencibir. Tapi Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu menunggu sampai Saint Sovereign Heaven, selama aku menerobos ke Jade Sovereign Heaven, aku akan dapat membantu kalian semua melangkah ke Saint Sovereign Heaven. Ekspresi ragu segera muncul di mata kelima orang itu. Bukankah kata-kata ini setara dengan menggambar biskuit untuk menghilangkan rasa lapar, dan melihat ke laut untuk menghilangkan dahaga? Bright Tiger King berkata dengan mendengus dingin, Brat, apakah kamu menganggap beberapa dari kita bodoh? Taktik penundaan Anda agak terlalu biasa-biasa saja. Berhenti bicara omong kosong dengan anak ini. Bunuh dia dan terus serang kota. Empat orang lainnya mengangguk berturut-turut dan sudah siap untuk bergerak. Ye Yuan masih memiliki ekspresi tenang saat dia menunjuk seekor harimau kecil di belakang Bright Tiger King dan bertanya, Ini putramu.